Batuan Gunung Beterbangan, Buaya Meratap Pertempuran itu hampir berakhir, Fang Yuan dan Bai Ningbing berdiri dengan bangga di Gunung Huotan, bangkai buaya lava berserakan di bawah mereka. Adapun Raja Buaya Lava Raja Seribu Binatang, semua tulangnya patah, dan dua tonjolan gunung berapi di punggungnya dihancurkan dengan paksa. Ia merata pelan, tergeletak di tanah saat darah mengalir keluar dari luka yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Cakarnya sedikit gemetar, mencoba menggali kembali ke dalam tanah, tetapi ia tidak dapat melakukannya lagi. Perjuangannya semakin berkurang, hingga kematian menimpanya. Dengan kematian seribu Raja Binatang, sisa buaya lava berhamburan, menggali ke dalam tanah dan melarikan diri dengan panik. Setelah membersihkan medan perang, Fang dan Bai melanjutkan perjalanan mereka. Jiao Huang dan Meng Tu bersembunyi di sudut jauh, tidak bergerak. Kedua pembunuh terkenal dari Devil Dao ini memiliki ekspresi jelek di wajah mereka saat ini, seperti zombie. Mereka ketakutan. Apakah keduanya masih manusia? Mereka bertarung melawan seluruh kelompok buaya lava sendirian. S. Dao Bai Ningbing adalah lawan yang hebat bagi buaya lava. Itu bukan apa-apa, tapi inti masalahnya adalah Fang Zheng adalah monster dalam wujud manusia. Semakin parah cederanya, semakin kuat jadinya. Pada akhirnya, dia dengan mudah mengirim raja buaya lava itu terbang. Jiao Huang dan Meng Tu saling pandang, melihat ketakutan di mata satu sama lain. Kehebatan pertempuran Fang dan Bai yang mengerikan telah melampaui ekspektasi mereka. Mereka tidak tinggal di kota Klansang, tetapi setelah menyaksikan seluruh pertempuran, mereka sangat memahami betapa menakutkannya Fang dan Bai. Kedua anak muda ini, apakah mereka baru berusia dua puluhan? Sial, dibandingkan dengan mereka, empat puluh tahun hidupku seperti seekor anjing. Meng Tu mengutuk dengan rasa takut yang berkepanjangan. Kakak Meng Tu, jangan katakan itu. Kamu membuatku terlalu malu untuk menunjukkan wajahku. Jiao Huang yang lebih tua menghela nafas panjang. Tidak ada keraguan bahwa keduanya jenius. Membandingkan diri sendiri dengan orang lain hanya akan membuat seseorang marah. Kami sama sekali bukan tandingan mereka. Jika saya mengetahui hal ini, saya tidak akan menerima kesepakatan ini. Kakak Jiao Huang, apa yang kamu katakan malah membangkitkan semangat bersaingku, membuatku semakin merasa tidak rela. Masalah ini belum selesai. Meski kami tidak bisa mengalahkan mereka, kami masih punya peluang. Meng Tu meludah ke tanah dan berkata dengan keras. Oh, peluang seperti apa? Pikirkanlah, saudara Jiao Huang. Keduanya pergi ke Gunung Sanca untuk memancing demi mendapatkan keuntungan dari warisan Tiga Raja. Gunung Sanca berada dalam kekacauan. Ada ahli peringkat 4 dan 5. Sesampainya di sana pasti akan terjadi konflik. Mari kita cari waktu yang tepat. Jika kita bisa mendapatkan penawaran, itu yang terbaik. Dengan pengingat Meng Tu, mata Jiao Huang berbinar. Dia menepuk bahu Meng Tu dan berkata, Saudaraku, apa yang kamu katakan masuk akal? Ayo berangkat, kita juga akan menyusul ke Gunung Sanca. Kemunculan buaya lava tadi agak aneh, pikir Fang Yuan sambil berjalan. Waktu dan lokasi buaya lava ini terlalu kebetulan. Begitu mereka muncul, mereka mengepung Fang dan Bai dengan tegas. Bai Ningbing tidak dapat merasakan apapun, tetapi berdasarkan pengalaman hidupnya sebelumnya, Fang Yuan yang cerdik dapat mencium jejak suatu rencana. Fang Yuan sangat familiar dengan bau ini. Seseorang sengaja memasang jebakan ini untuk berurusan denganku. Lalu di sisi mana? Klan Wu, Klan Bai, atau Klan Sang? Fang Yuan berpikir dalam hati. Klan Wu karena aku tahu identitas Liran, jika aku meninggalkan Gunung Sang Liang, kemungkinan besar mereka akan menyerang. Dan Klan Bai, saya bermusuhan dengan mereka, saya tahu mata air roh klan mereka telah mengering, dan memeras tiga juta yuan batu dari mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak membenciku? Ada juga Klan Sang, saya telah menyinggung banyak orang di Klan Sang. Sang Yazid dan Sang Yifan membeli orang-orang Klan Wei, dan menyinggung Sang Pulau. Tuan muda Klan Sang bersaing satu sama lain, saya salah satu pembantu Sang Shin Chi, jika saya terbunuh di luar, Sang Shin Chi akan melemah. Lupakan saja, jangan pikirkan itu lagi. Saya akan menghadapinya ketika hal itu terjadi. Fang Yuan menggelengkan kepalanya, membuang semua pikiran rumit dari benaknya, dan menenangkan pikirannya. Jika sebelumnya, ketika dia lemah, dia harus mengerahkan seluruh upaya dan rencananya untuk segalanya. Tapi sekarang setelah kekuatannya bertambah, dia merasa tidak tergoyahkan apapun yang terjadi. Benua Tengah Di atas lautan awan, angin kencang menderu-deru. Puluhan ribu burung bangau melebarkan sayapnya dan terbang bersama. Fang Zheng dan murid elit gerbang derek lainnya sedang berdiri atau duduk di belakang derek, bergegas menuju Gunung Tianti. Bos Fang Zheng, kelompok derek Anda benar-benar agung. Kali ini, Anda pasti akan bersinar di Gunung Tianti, dan menyapu semua orang. Kata seorang murid elit. Saat dia berbicara, dia menggunakan cacinggu. Tidak peduli bagaimana angin menderu-deru, suaranya tidak dapat berhenti terdengar jelas di telinga semua orang. Rekan-rekan murid, kamu terlalu memujiku. Kali ini di Gunung Tianti, mereka yang berpartisipasi dalam kontes warisan rubah putih Gu Immortal adalah para elit dari 10 sekte besar. Jika kita ingin memperoleh warisan, kita tidak hanya membutuhkan kekuatan, kita juga membutuhkan keberuntungan. Kata Fang Zheng. Bos Fang Zheng, kamu terlalu rendah hati. Dengan puluhan ribu keren Anda, siapa yang bisa menghentikan Anda? Seorang murid elit segera berkata. Bos Fang Zheng, Anda adalah teladan generasi kami. Tidak heran Anda diutus oleh pemimpin sekte saat Anda menjadi murid elit. Dalam perjalanan ke Gunung Tianti kali ini, kami akan mengikuti petunjuk Anda. Seorang murid perempuan elit berkata dengan hormat. Sepanjang jalan, Fang Zheng berdebat dengan murid-murid elit ini satu per satu. Dia kuat, dan memiliki roh yang mengerami kutu di celahnya. Jiwa Tuan Tensuru ditempatkan di dalam roh yang mengerami kutu, dan dapat membimbingnya kapan saja. Ia juga mendapat dukungan puluhan ribu keren. Jadi, Fang Zheng mengalahkan murid elit lainnya satu per satu. Dia tidak sombong, memiliki sikap murah hati, dan bahkan lebih rendah hati. Dia dengan mudah memenangkan niat baik semua orang, dan terpilih sebagai pemimpin. Mereka semua dipenuhi kekaguman terhadap Fang Zheng. Manakah dari sepuluh sekte besar di benua tengah yang tidak memiliki dasar yang dalam? Saya yakin pasti ada orang-orang yang mampu di antara mereka. Meskipun saya memiliki puluhan ribu burung bangau, saya juga memiliki kelemahan karena tidak mampu memerintah mereka. Sedangkan untuk memimpin burung bangau terbang, saya masih perlu meminta bimbingan Anda. Kata Fang Zheng sambil menangkupkan tinjunya ke arah orang-orang di sampingnya. Kami tidak berani, kami tidak berani. Bisa berdebat dengan Bos Fang Zheng adalah kehormatan kami. Akhir-akhir ini, Bos Fang Zheng telah berlatih keras, dan kerja keras membuat kami semua tersipu malu. Bos Fang Zheng, kemajuan Anda luar biasa, dan Anda memiliki bakat hebat dalam mengendalikan burung bangau. Anda hanya kurang latihan sebelumnya, pada waktunya, Anda pasti akan melampaui Sun Yuan Hua. Para murid elit lainnya menjawab satu demi satu. Kata-kata mereka sepenuhnya berasal dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Sepanjang perjalanan, kemajuan Fang Zheng terlihat jelas bagi semua orang. Fang Zheng tidak bisa menahan senyum. Dia mendapat bimbingan Guru Tensuru setiap saat, menyebarkan wawasan rahasianya, dan terkadang bahkan mengendalikan atas namanya, bagaimana mungkin dia tidak berkembang dengan cepat. Setelah terbang beberapa saat, Ironbiak Flying Crens mulai berseru. Fang Zheng dan yang lainnya mengerti. Baiklah, sudah waktunya, ayo turun, saatnya memberi makan burung bangau. Fang Zheng menghentakkan kakinya, dan di bawah komandonya, burung bangau terbang mulai menukik menuju awan di bawah. Seketika, sekeliling semua orang dipenuhi kabut putih. Segera, kabut menghilang, dan semua orang mengikuti burung bangau terbang turun ke tanah yang subur. Burung bangau terbang juga perlu makan. Semakin besar jumlah kawanan burung bangau maka semakin tinggi pula kebutuhan akan makanannya. Tapi untungnya, burung bangau terbang paru besi memakan semuanya. Kadang-kadang, mereka bahkan bisa makan kerikil untuk mengisi perut mereka, dan sangat mudah untuk diberi makan. Fang Zheng memiliki kawanan burung bangau yang besar, tetapi itu juga merepotkan. Sesekali, dia harus terbang ke tanah untuk memberi makan burung bangau. Eh, ada pertempuran di bawah. Saat turun, seorang murid elit tiba-tiba berbicara. Semua orang segera menemukan kelainan di bawah ini. Kempat Master Gu Iblis tertawa sinis, mengelilingi ketiga Master Gu Wanita dan perlahan mendekat. Of, itu empat pencuri mesum yang hebat itu. Segera, seorang murid elit mengungkapkan identitas keempat Master Gu Iblis itu dengan nada jijik. Kempat pencuri mesum besar ini adalah Chen Yin Dao yang sesat timur, Yu Ba Guang yang sesat barat, Sibao yang sesat selatan, dan Fan Chun Yao yang sesat utara. Mereka telah berkeliaran di benua tengah, dan masing-masing memiliki budidaya peringkat empat. Bersama-sama, mereka bahkan bisa melawan Master Gu peringkat lima, dan sangat kuat. Lihat, mereka mengepung perikecil Bixia dari sekte teratai surgawi. Seorang murid elit dengan tatapan tajam berteriak. Of, para penggarap Iblis, setiap orang berhak menghukum mereka. Ekspresi Fang Zheng sangat dingin, dan tanpa berpikir terlalu banyak, dia segera memerintahkan kawanan Bango untuk menyelam. Hehehe, peri Bixia tidak bisa lepas dari musibah ini hari ini. Tidak kusangka keberuntunganku begitu bagus hari ini, bisa mendapatkan rahmat perikecil Bixia. Sekalipun saya menderita luka berat, itu sepadan. Keempat pencuri besar mesum itu mengedipkan mata satu sama lain, perlahan-lahan mendekati tiga wanita gumaster dari sekte teratai surgawi. Berengsek, perikecil Bixia hampir meremukkan giginya. Dia terluka parah, dan ingin keluar dari pengepungan, tapi dia tidak berdaya. Saat dia perlahan-lahan merasa putus asa dan hendak menggigit lidahnya untuk bunuh diri, sekelompok burung Bango tiba-tiba berteriak serempak. Keempat pencuri mesum itu mengangkat kepala dan berteriak serempak. Murid elit krenget, Fang Zheng. Fang Zheng menginjak punggung Raja Bango terbang paru besi, suaranya seperti guntur. Dia berdiri dengan bangga di punggung Bango, tubuhnya tegap, alisnya tebal dan matanya yang tajam menatap ke arah empat pencuri mesum itu, sebelum menunjuk jarinya. Para murid elit di belakangnya, serta lebih dari 10 ribu burung Bango terbang paru besi, melewatinya dan menyerang ke arah empat pencuri mesum itu. Ya Tuhan, banyak sekali burung Bango. Mereka adalah murid elit dari salah satu dari 10 sekte besar, gerbang Bango. Oh tidak, kita terluka, kita bukan tandingan mereka, ayo mundur dulu. Empat pencuri mesum menilai situasi dan berbalik untuk berlari, dengan cepat berlari jauh, sosok mereka menghilang dari pandangan semua orang. Sampah iblis ini, mereka tidak memiliki kemampuan lain, tapi mereka bisa berlari cepat. Para murid elit tertawa keras. Apa kamu baik-baik saja? Fang Zheng turun dari punggung Bango dan tiba di depan peri kecil Bisia, bertanya dengan hangat. Aku? Aku baik-baik saja, terima kasih Tuan Muda Fang Zheng karena telah menyelamatkan hidupku. Peri Bisia memandang Fang Zheng, wajahnya memerah, tatapannya dipenuhi kegilaan. Dia mengira dia tidak bisa lepas dari musibah ini, tapi dia tidak menyangka seorang pahlawan akan turun dari langit. 342. Dua boneka muda, tinggalkan batu Yuanmu, buka pakaianmu dan bersujud padaku tiga kali, dan aku akan mengampuni nyawamu. Hehehe. Seorang lelaki tua Master Gu Iblis Peringkat 3 dengan rambut acak-acakan tiba-tiba muncul dan menghalangi di depan Fang Yuan dan Bai Ningbing. Hehehe. Monster Tua Heishi kembali mempersulit para pemula. Kedua anak muda ini tidak beruntung bertemu Monster Tua Heishi. Gadis itu terlihat sangat baik. Kenapa dia terlihat familiar? Sayang sekali Monster Tua Heishi ada di sini, kalau tidak kita pasti sudah bergerak. Dalam kegelapan, banyak gu Master Iblis menoleh dan tertawa sinis. Bam! Respons Fang Yuan sangat lugas, langsung menggunakan hantu binatang. Saat dia bergerak, efek penyembunyian nafas Gu segera menghilang, dan aura peringkat 4 meledak. Wajah Monster Tua Heishi langsung menunjukkan ekspresi ngeri. Dia ingin melarikan diri, tetapi Bai Ningbing menyerang di saat yang sama, menahan gerakannya. Monster Tua Heishi langsung terkena hantu binatang itu, dan seluruh tubuhnya dihancurkan menjadi pasta daging. Darah, pecahan tulang, dan materi otak bercampur dan berceceran di mana-mana. Aku, aku. Sial, kedua anak muda ini adalah gu Master peringkat 4. Aku ingat, mereka adalah iblis kembar hitam dan putih. Yang satu bernama Fang Zheng, yang lainnya adalah Bai Ningbing, keduanya jenius di jalur iblis. Mereka bersinar terang di panggung pertempuran kota Klansang, terutama Fang Zheng, orang-orang memanggilnya raja binatang kecil, hampir mendominasi tempat itu. Mengapa mereka keluar? Godaan warisan gunung sanca terlalu besar, mereka juga tertarik ke sini. Monster Tua Heishi menendang lempengan besi, sekarat dengan sangat menyedihkan. Dalam kegelapan, mata para demonik gu Master yang tak terhitung jumlahnya hampir muncul, dan mereka sangat terkejut. Hah, Fang Yuan tidak merasa puas setelah membunuh Monster Tua Heishi. Sambil berpikir, dia mengirimkan hantu binatang dan menerkam menuju bayangan tertentu. Bam! Dengan suara yang keras, seorang Master Gu Iblis yang bersembunyi di balik bayangan dihancurkan menjadi pasta daging oleh Fang Yuan. Dalam kegelapan, para Master Gu Iblis yang tak terhitung jumlahnya menarik napas dingin. Jin Chengen juga mati. Raja binatang kecil itu terlalu pembunuh, dia bahkan tidak membiarkan orang yang melihatnya pergi. Pergi-pergi-pergi, bahkan Monster Tua Blackrock bukanlah tandingan mereka. Jika kita terlambat, kita tidak akan bisa pergi. Hutan berpindah, batu itu terangkat, dan bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar, berlari ke segala arah. Fang Yuan dan Bai Ningbing memperhatikan dengan tenang tanpa menghentikan mereka. Mereka berjalan jauh dan mendekati Gunung Sanca. Semakin banyak Master Gu yang jahat yang mereka temui. Biasanya, dia hanya bertemu orang-orang ini sesekali. Tapi Gunung Sanca seperti madu yang harum, menarik semua lalat, lebah, dan sebagainya. Bahkan sebelum mencapai Gunung Sanca, segala jenis setan dan monster berjuang untuk muncul. Bisa dibayangkan betapa kacaunya situasi Gunung Sanca saat ini. Ekspresi Baining Bing dingin. Nada suaranya serius. Sejak warisan Tiga Raja Gunung Sanca muncul, sudah beberapa bulan berlalu dan telah menimbulkan dampak besar di perbatasan selatan. Angka yang tak terhitung jumlahnya. Satu demi satu, mereka semua bergegas ke sana. Jalan Benar dan Jalan Iblis saling bertarung demi mendapatkan tempat untuk memasuki warisan. Gunung Sanca telah menjadi penggiling daging. Setiap hari, banyak nyawa melayang dalam pertempuran dan persekongkolan terbuka. Bunuh, kita hanya bisa membunuh untuk mendapatkan ketenaran. Bunuh sampai orang-orang ini ketakutan, barulah mereka tidak berani memprovokasi kita. Fang Yuan mencibir, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Fang Yuan tahu, reputasi sangat penting saat Anda berada di luar. Fang Yuan dan Bai Ningbing berbaur di kota Klansang, meskipun reputasi mereka telah menyebar, sebagian besar hanya terbatas pada kota. Banyak orang tidak memahami Fang Yuan dan Bai. Membuat dirinya terkenal dengan membunuh jalan keluarnya akan sangat membantu rencana masa depan Fang Yuan. Bagus, kami akan terus menggunakan gu penyembunyi nafas untuk menyembunyikan aura peringkat empat kami. Dengan cara ini, proses pembunuhan akan sangat seru dan menarik. Ini akan meninggalkan kesan mendalam pada orang lain dan membuat mereka mengingatnya seumur hidup. Bai Ningbing tersenyum, mata birunya bersinar dengan cahaya dingin. Dia secantik peri es, tidak ternoda oleh debu. Kata-katanya seperti kalajengking berbisa, penuh dengan niat membunuh yang mengerikan. Penyembunyian nafas Gu hanyalah Gu peringkat tiga, Fang dan Bai hampir tidak bisa menggunakannya untuk menyembunyikan budidaya peringkat empat mereka. Fang Yuan naik ke peringkat empat tahap awal, banyak Gu di tubuhnya yang perlu diganti. Bai Ningbing juga sama. Ada banyak Gu yang kubutuhkan dalam warisan tiga raja. Selama saya mendapatkan Gu ini, jalur kekuatan cacing Gu saya akan sangat sempurna. Mereka akan sangat membantu saya untuk naik ke peringkat lima dan menjelajahi dunia fana. Melihat waktu, tanah terberkat ihu imortal di benua tengah akan segera dibuka, kan? Perirubah putih adalah Gu imortal peringkat enam, warisan yang ditinggalkannya sangat lengkap, jauh lebih baik daripada warisan tiga raja. Sayangnya, saya tidak berada di benua tengah. Tidak, bahkan di benua tengah, saya bukan murid dari sepuluh sekte besar, dan tidak dapat berpartisipasi dalam kontes di gunung Tianti. Sayang sekali. Fang Yuan melihat ke arah benua tengah, sebelum melanjutkan bergerak maju. Bai Ningbing terdiam, berjalan di sampingnya. Keduanya melintasi gunung, mengamuk, langsung membunuh para Master Gu Iblis dan Master Gu Saleh yang mereka temui. Reputasinya yang kejam dengan cepat menyebar. Menurut pendapat Fang Yuan, setiap tahapan memiliki jalur pengembangannya masing-masing yang sesuai dan sesuai. Ketika mereka lemah, mereka perlu bersikap rendah hati, bertindak diam-diam, menanggung kesulitan, dan berkembang secara diam-diam. Ketika mereka kuat, mereka perlu menyebarkan ketenaran mereka dan mengambil tindakan ketika tiba waktunya untuk membuat orang lain merasa takut, gentar, dan takut. Terkadang, reputasi adalah senjata yang lebih ampuh daripada kekuatan. Segera, Bai Ningbing merasakan manfaat dari reputasi. Ketika mereka baru saja berangkat, mereka sering diganggu oleh Master Gu di sepanjang perjalanan. Misalnya, monster tua Blackrock itu berani keluar hanya dengan budidaya peringkat tiga. Usia Fang dan Bai, serta kecantikan Bai Ningbing yang memukau, menjadi alasan yang menyebabkan orang lain terdorong untuk melakukan kejahatan. Namun sekarang, meski Fang dan Bai menggunakan Gu penyembunyi nafas dan menyembunyikan kultivasi mereka, mereka tidak terhalang, sehingga menyelamatkan mereka dari banyak masalah. Mereka bahkan belum mencapai Gunung Sanca, namun reputasi buruk mereka telah menyebar. Perbuatan baik tidak terkenal, tetapi perbuatan buruk tersebar luas. Reputasi buruk seperti ini menyebar paling cepat. Saat ini, semua orang tahu bahwa ada dua bintang yang sedang naik daun di jalur iblis, keduanya adalah jenius peringkat empat. Mereka menyerang Gunung Sanca dengan momentum yang dahsyat, membunuh orang dengan mudah, mereka berdua adalah karakter yang menakutkan. Pada hari ini, mereka akhirnya sampai di kaki Gunung Sanca. Suara perkelahian tiba-tiba terdengar dari depan. Jangan datang, jangan datang. Pakaian seorang guru guanita robek, bahu dan pahanya terlihat saat dia terengah-engah, wajahnya penuh kepanikan. Hehehe, gadis cantik, ikuti saja kami dengan patuh. Jika kamu menolak, kakak akan memotong wajah cantikmu. Jangan melawan, nanti kakak akan membuatmu berharap kamu mati, hahaha. Beberapa mata iblis gu master berkedip-kedip dengan cahaya hijau seperti serigala saat mereka terus-menerus menyerang gu master wanita. Master gu perempuan berusaha sekuat tenaga untuk melawan, tapi dia sendirian. Dia tidak berdaya, situasinya dikendalikan dengan kuat oleh para master gu laki-laki. Sial, sial, gu master perempuan menggigit bibir bawahnya dengan gigi seputih mutiara, wajahnya penuh kepanikan dan kepanikan. Dia mundur selangkah demi selangkah, pakaian di tubuhnya terus-menerus terpotong. Rambutnya yang halus dan halus berantakan. Saat dia menghindar, separuh dadanya memantul ke atas dan ke bawah seperti kelinci, menyebabkan para master gu iblis di sekitarnya melolong tak terkendali. Seseorang selamatkan aku. Seseorang selamatkan aku. Saya punya 30 ribu yuan batu di sini. Gu master wanita berteriak, suaranya yang lembut menyulut nafsu di hati para master gu. Tidak ada yang bergerak. Gadis kecil ini adalah mangsa sepuluh tiran kita. Bos kami juga akan datang nanti. Itu benar, kita bisa menyerahkan 30 ribu yuan batu. Kami akan menikmatinya dulu, Anda bisa melanjutkannya nanti. Hehehe. Beberapa master gu yang sale ingin menyelamatkannya, tetapi mendengar nama sepuluh tiran. Mereka segera memilih mundur. Bos dari sepuluh tiran adalah master gu peringkat empat. Siapa yang bisa menyelamatkanku? Tolong selamatkan aku, suara guru gu perempuan terdengar melankolis, seperti burung kukuk yang menangis darah. Dia terus berlari, meminta bantuan kemanapun, tetapi kemanapun dia pergi, semua master gu mundur dan menghindarinya. Hanya Fang dan Bai yang berdiri di tempat, dengan dingin mengawasi dari pinggir lapangan. Tuan muda, mohon belas kasihan dan selamatkan saya. Mata tuan gu perempuan bersinar dengan cahaya harapan, memohon dengan air mata di wajahnya saat dia berlari menuju Fang Yuan. Dari mana asal kedua bocah nakal ini, urus-urusanmu sendiri. Kami adalah sepuluh tiran gunung selatan, kalian berdua junior muda. Eh, ada yang tidak beres. Ekspresi para master gu iblis ini tiba-tiba berubah saat mereka mengenali Fang dan Bai. Meski orang itu berpenampilan laki-laki, sebenarnya dia perempuan. Keduanya adalah laki-laki dan perempuan, yang satu berpakaian hitam dengan rambut hitam dan mata hitam, yang lain berpakaian putih dengan rambut perak dan mata biru, jangan bilang mereka baru saja debut. Iblis kembar hitam dan putih. Momentum mereka terhenti ketika mereka dengan gugup menatap Fang dan Bai, mata mereka menunjukkan rasa takut yang mendalam. Mereka baru saja mendengar reputasi Fang dan Bai. Meskipun keduanya masih muda, mereka benar-benar jenius dalam jalur iblis. Mereka sangat kejam dan tanpa ampun, dengan sifat membunuh yang dalam, terutama ketika mereka memiliki budidaya peringkat empat. Budidaya semacam ini sungguh luar biasa. Peringkat satu dianggap biasa-biasa saja, peringkat dua adalah anak kecil, dan peringkat tiga adalah landasan, mampu bertahan. Peringkat empat sudah menjadi ahli di antara para master gu, pemimpin klan biasa. Bahkan di antara sepuluh tiran, hanya bos mereka yang berada di peringkat empat tingkat menengah. Adapun peringkat lima, mereka menduduki puncak dunia Fana dan jumlahnya sedikit. Di perbatasan selatan yang luas, dengan seratus ribu gunung terkenal dan pahlawan yang tak terhitung jumlahnya, hanya ada lebih dari seratus gunung. Tuan Iblis Kembar, selamatkan aku, tolong selamatkan aku. Master gu perempuan berlari ke kaki Fang dan Bai, berlutut di tanah dan memohon. Para master gu di sekitarnya memfokuskan pandangan mereka pada mereka. Keduanya adalah Iblis Kembar Hitam dan Putih yang baru-baru ini terkenal, mereka sebenarnya masih sangat muda. Sepuluh tiran melawan Iblis Kembar Hitam dan Putih, yang satu sudah terkenal sejak lama, sementara yang lain adalah bintang yang sedang naik daun di jalur Iblis, ini menarik. Selama bos dari sepuluh tiran tidak muncul, orang-orang ini bukanlah tandingan Iblis Kembar Hitam dan Putih. Setan Kembar Hitam dan Putih mendapatkan keuntungan dan menyelamatkan kecantikan itu tanpa alasan. Cek-cek, Raja Binatang Kecil akan memiliki banyak kecantikan di masa depan, peruntungannya dengan wanita sungguh tidak dangkal. Di bawah tatapan semua orang, Fang Yuan dengan ringan mundur selangkah. Selamatkan kamu, mengapa aku harus menyelamatkanmu? Karena kecantikanmu yang minim, atau karena menurutmu aku memiliki sifat yang baik dan suka membantu orang lain? Fang Yuan menatap Tuan Gu Perempuan dengan tatapan dingin. Tuan Gu Perempuan memandang Fang Yuan dengan bingung. Fang Yuan mencibir dan melihat ke arah anggota sepuluh tiran di belakangnya, kalian lanjutkan, saya tidak akan bergerak. Karena perjalanannya membosankan, izinkan saya menonton pertunjukan yang bagus. Tiga ratus empat puluh tiga. Mendengar kata-kata Fang Yuan, ekspresi anggota sepuluh tiran meredah. Segera setelah itu, salah satu dari mereka dengan cemas menerkam dan menekan Gu Master Perempuan itu ke tanah. Master Gu Perempuan itu berjuang tanpa daya. Anggota sepuluh tiran itu tertawa keras dan mengulurkan telapak tangan iblisnya, sambil merobek. Astaga! Pakaian sutra gurugu wanita terkoyak, memperlihatkan pakaian dalam berwarna merah cerah di dalamnya. Adegan ini menyebabkan serigala di sekitarnya melolong, dan para Master Gu Iblis sangat bersemangat. Banyak gurugu yang saleh mengertakkan gigi. Seseorang ingin bergerak, tetapi dihentikan, jangan. Bukan hanya sepuluh tiran, tapi juga iblis kembar hitam dan putih, apakah kamu mendekati kematian? Terlebih lagi, gurugu perempuan itu jelas bukan orang yang saleh. Jangan khawatir tentang ini. Brengsek! Penggarap setan benar-benar sampah dunia, sangat hina dan tidak tahu malu. Beberapa Master Gu marah dan mengepalkan tangan mereka. Banyak Master Gu wanita yang tidak sanggup menyaksikannya dan memalingkan mukanya sambil menutup mata. Tidak-tidak, saya mohon, tolong hentikan, Tuan Gu perempuan berteriak minta tolong dengan sia-sia. Bai Ningbing tanpa ekspresi, menatap Fang Yuan. Fang Yuan mencibir, menatap mereka dalam diam. Salam kepada setan kembar hitam dan putih. Terima kasih sudah berbelas kasihan hari ini dan menonton dari pinggir lapangan, pasti akan kami laporkan ke bos. Seorang Master Gu dari sepuluh tiran berjalan ke depan, tersenyum sopan sambil menangkupkan tinjunya ke arah Fang Dan Bai. Anggota lainnya berjalan menuju Master Gu perempuan. Salah satu dari mereka mengeluarkan seteguk air liur dan mengutuk, pelacur kecil, apakah kamu pikir kamu bisa merayu hantu ganda hitam dan putih hanya dengan beberapa permohonan? Naif! Bodoh! Kamu bersenang-senang melarikan diri, aku akan membiarkanmu mati. Hehehe, yang lain tertawa cabul, ekspresinya sangat vulgar. Orang yang menunggangi Gu Master Wanita hendak bergerak. Namun tepat pada saat ini, seberkas cahaya merah muda muncul dari tubuh guru Gu Wanita. Tuan Gu laki-laki terkejut dan terlempar karena cahaya merah jambu ini. Dia seperti bintang jatuh, terbang jauh dan menghantam tanah seratus langkah jauhnya, langsung pingsan. Apa? Tuan Gu Wanita ini masih menimbulkan masalah, saudara-saudara, ayo kita serang bersama. Berani sekali kamu, apakah Anda masih ingin menolak? Anggota sepuluh tiran yang lain berteriak sambil menerkam guru Gu Perempuan. Tapi di saat berikutnya, cahaya merah muda itu meledak, dan jeritan terdengar satu demi satu. Anggota sepuluh tiran semuanya tersapu. Master Gu Perempuan ini memiliki kekuatan bertarung yang arogan, matanya dingin dan seperti iblis, penyamaran di tubuhnya memudar seperti debu, menampakkan penampilan yang bahkan lebih memesona. Para anggota sepuluh tiran terbaring lemas di tanah, masing-masing dari mereka merasa ngeri. Siapa yang tahu metode apa yang digunakan guru Gu Wanita ini untuk membuat mereka merasa lemah, bahkan tidak bisa bangun. Anggota sepuluh tiran yang ganas itu sebenarnya bukan tandingan Master Gu Wanita. Perubahan mendadak ini menyebabkan ekspresi semua penonton berubah. Banyak orang terperangah dan takjub dengan apa yang mereka lihat. Hanya ekspresi Fang Yuan yang tidak berubah, seolah dia sudah menduganya. Gu Master perempuan terkikik, dia menunjukkan penampilan aslinya, matanya yang menawan mampu memikat jiwa seseorang. Tubuhnya anggun, bagian depan dan belakangnya melengkung, seperti buah persik cantik yang tersenyum tertiup angin musim semi, sangat memikat. Memanfaatkan waktu ini, anggota sepuluh tiran bangkit dari tanah. Kekuatan mereka mulai pulih secara bertahap. Meski begitu, rasa takut di wajah mereka tak berkurang sedikitpun. Itu karena tubuh guru Gu Wanita memancarkan aura asli peringkat 4. Budidaya guru Gu Wanita ini sebenarnya berada di peringkat 4. Ekspresi banyak orang berubah, mereka tergerak oleh penemuan ini. Raja binatang kecil, kamu benar-benar meninggalkan kecantikan untuk mati, apakah kamu masih laki-laki? Master Gu perempuan memandang ke arah Fang Yuan, matanya yang menawan menunjukkan kesedihan dan kemarahan, memberikan perasaan cinta dan benci kepada orang-orang. Seketika, hampir semua Master Gu laki-laki menatap kosong. Banyak Gu Master bahkan mulai membenci Fang Yuan karena cemburu. Jika mereka bisa melirik wanita ini, itu akan sangat berharga meskipun mereka mati. Tapi Fang Yuan tidak tergerak, nadanya seperti es, menunjukkan rasa dingin yang menusuk tulang. Hu Mei Er, kamu pikir kamu bisa membodohiku dengan akting seperti ini? Pupil mata guru Gu perempuan mengecil. Dia tidak menyangka Fang Yuan akan mengungkap identitasnya secara langsung. Tapi dia segera pulih, mulut kecilnya yang berwarna merah tua sedikit melengkung. Aku tidak menyangka nama rendahanku diketahui oleh Tuan Raja Binatang Kecil, yang rendahan ini benar-benar tersanjung. Hanya saja saya belum pernah melepaskan penyamaran saya sebelumnya, jadi bagaimana Anda bisa mengetahuinya, Pak? Fang Yuan tertawa, sebelum Anda mengungkapkan identitas asli Anda, saya hanya menebak-nebak. Entah tebakan saya benar atau salah, tidak ada ruginya bukan? Meskipun Hu Mei Er adalah seorang kultifator iblis, mendengar kata-kata Fang Yuan yang dingin dan tidak berperasaan, mau tak mau dia merasakan hawa dingin di hatinya. Ini sebenarnya dia. Wanita ini adalah iblis terkenal dari jalur iblis, dia sangat menakutkan. Jangan terkecoh dengan penampilannya yang menawan, dia sebenarnya adalah iblis wanita tanpa ampun yang memakan orang tanpa memuntahkan tulangnya, dia sangat kejam. Hu Mei Er punya banyak teman, dia berselingkuh dengan banyak master Gu iblis. Bagaimana sepuluh tiran menyingkung perasaannya? Anggota sepuluh tiran saling mendukung, wajah mereka pucat seperti kertas tanpa bekas darah. Sekarang setelah semuanya berkembang ke tahap ini, mereka tahu bahwa mereka telah ditipu oleh Hu Mei Er. Kekuatan Hu Mei Er berada di peringkat 4, itu lebih dari cukup untuk menghadapi mereka. Penyamaran dan penampilan sebelumnya adalah untuk mengelabui mereka, kemungkinan besar dia menggunakannya untuk menyelidiki dan mendekati iblis hitam dan putih. Tapi tatapan raja binatang kecil itu tajam, dia benar-benar mengetahui penyamaran Hu Mei Er. Hahaha, Fang Zheng, kamu benar-benar berhati keras. Anda benar-benar berhati batu. Tapi jangan terlalu senang. Anda telah menjadi pusat perhatian akhir-akhir ini. Saat ini, seluruh Gunung Sanca mengetahui bahwa dua jenius jalur iblis telah datang. Baik itu jalan lurus atau jalan setan, banyak senior dan ahli ingin mengukur Anda. Anda telah menyinggung banyak orang, saya menyarankan Anda untuk berhenti di sini. Jika tidak, tidak ada gunanya jika Anda kehilangan nyawa di gunung. Hu Mei Er tertawa. Oh, berarti Anda orang pertama yang mengukur kami. He he, kenapa kamu mengkhawatirkan keselamatan kami? Adapun menyinggung orang, hal yang paling tidak saya takuti adalah menyinggung perasaan orang. Bahkan jika saya menyinggung semua orang di dunia, lalu kenapa? Fang Yuan menundukkan kepalanya dan berbicara dengan nada datar, tetapi kata-katanya membuat orang merasa merinding. Mata Hu Mei Er bersinar terang, matanya yang menawan dipenuhi kemegahan. Dia menutup mulutnya dan terkikik, kata yang bagus. Kamu benar-benar berani, aku menyukainya. Tidak takut menyinggung orang. Kalau begitu izinkan saya memberitahu Anda, dengan meremehkan penampilan saya, Anda telah menyinggung perasaan saya. Di dunia ini, hanya orang keji dan perempuan yang sulit dihadapi. Saya bukan hanya seorang wanita, saya juga orang yang keji. He he he, raja binatang kecil, ayo kita naik keledai dan membaca libreto, tunggu dan lihat. Saya harap Anda bisa meninggalkan gunung itu hidup-hidup. Mata Hu Mei Er bersinar tajam, setelah mengatakan ini, dia menjentikan lengan bajunya dan pergi. Sangat langsung dan efisien. Semua orang melihat gaun merah mudanya, lengan panjangnya berkibar tertiup angin saat dia terbang dengan indah, mereka semua terdiam. Hu Mei Er, Fang Yuan mendengus dingin di dalam hatinya. Hu Mei Er ini adalah iblis wanita terkenal dari jalur iblis. Asal-usulnya sangat misterius, tidak ada yang tahu tentang latar belakangnya. Dalam kehidupan sebelumnya, dia sangat aktif, menimbulkan masalah di mana-mana, menabur pertikaian dan menciptakan pertumpahan darah. Dia mengembangkan jalur pesona, fokus pada menyihir orang. Menggunakan kecantikannya, dia mengendalikan banyak ahli jalur iblis, bawahannya tersebar di seluruh perbatasan selatan, bahkan ada Master Gu Peringkat 5 di antara mereka. Ada juga banyak Master Gu Peringkat 4 yang memperjuangkan kasih sayangnya. Namun, orang lain tidak mengetahui asal-usulnya, tetapi bukan berarti Fang Yuan tidak mengetahui. Iblis wanita ini memiliki asal-usul yang besar, dia adalah cucu dari Nenek Mei Hua. Nenek Mei Hua adalah Gu Immortal Peringkat 6 dari perbatasan selatan, yang menduduki tanah yang diberkati Mei Hua. Iblis wanita merekrut bawahan di mana-mana, dia terutama menyukai talenta muda. Seratus tahun kemudian di kehidupan sebelumnya, dia mengumpulkan semua kekuatannya dan pergi ke Gunung Siang. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di gunung itu, tetapi akibatnya dia turun gunung sendirian. Yang perlu disebutkan adalah, dia hanyalah seorang Master Gu Peringkat 4 ketika dia naik gunung, tetapi ketika dia pergi, dia sudah berada di tahap puncak Peringkat 5. Iblis wanita ini mempunyai rencana yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Saat ini, dia sudah mulai menggunakan jalur pesonanya untuk merekrut orang. Memikirkan hal itu dalam kehidupan ini, aku benar-benar menarik minatnya. Fang Yuan membandingkannya dengan kehidupan sebelumnya dan menghela nafas. Memanfaatkan keuntungan besar dari kelahiran kembali, dia berkembang pesat dan menjadi kandidat yang diinginkan Hu Meier. Hu Meier melihat potensinya dan ingin mengembangkannya menjadi subjek di balik roknya. Namun bagaimana hal ini bisa terjadi? Huff, dalam 500 tahun kehidupanku sebelumnya, aku telah melihat kesenangan duniawi. Tapi jalur pesona ada kelebihannya, aku harus menjaganya. Hu Meier pasti akan menghasut orang lain untuk mencari masalah denganku. Dia memiliki Gu yang dibuat oleh Nenek Meihua, jika saya ingin membunuhnya, saya perlu membuat persiapan yang cukup dan mengisolasi Gu itu untuk saat ini. He he, mari kita lihat orang bodoh mana yang berani mencari masalah denganku. Fang Yuan terus merenung dalam hatinya. Tidak dapat membunuh Hu Meier untuk saat ini, Fang Yuan hanya bisa menghadapi apapun yang menghadangnya. Untungnya, jalur pesona Hu Meier belum mencapai kesuksesan besar, bawahan yang bisa disihirnya paling banyak berada di peringkat 4. Selama mereka tidak berada di peringkat 5, Fang Yuan tidak takut. Dia yakin bahwa dengan pengalamannya dan kumpulan cacing Gu di tangannya, meskipun dia tidak bisa menang, dia tidak akan kalah. Benua Tengah, Gunung Tianti Mengendarai burung bangau terbang, Fang Zheng dan yang lainnya melakukan perjalanan siang dan malam, akhirnya tiba di sini. Sebelum dia, banyak murid elit dari 10 sekte besar telah tiba. Itu orang-orang keren get. Eh, mengapa peribisia dari sekte teratai surgawi ada di gerbang bangau? Siapa anak itu? Peribisia sedang berbicara dan tertawa bersamanya, aku belum pernah melihat peribisia berbicara begitu gembira dengan seseorang dari generasi yang sama. Kedatangan Fang Zheng dan yang lainnya tentu saja menarik perhatian semua orang. Bisia, kamu juga di sini. Tahukah kamu, sejak kita berpisah, aku sangat menantikan untuk bertemu denganmu lagi. Saya kira anda akan datang ke Hu Immortal Inheritance kali ini. Jadi saya memohon kepada guru untuk mengirim saya ke sini juga. Seorang pemuda segera menghampiri peribisia ketika dia melihatnya. Bisia sedang berbicara dan tertawa dengan Fang Zheng, tetapi ketika dia melihat orang ini, senyumnya membeku. 344 Jadi Tuan Muda Wei, tidak perlu khawatir, Tuan Muda Wei. Berkat bantuan pahlawan muda Fang Zheng, Bisia selamat dan sehat. Peribisia menghindari tatapan tajam Wei Wu Sang dan membungku. Pahlawan Muda Fang, Wei Wu Sang menyipitkan matanya dan menatap Fang Zheng yang berada di samping peribisia. Halo, saya Fang Zheng dari Krenget. Fang Zheng tersenyum tipis saat dia menangkupkan tinjunya dan membungku, memancarkan niat ramah. Pahlawan Muda Fang Zheng adalah murid elit gerbang Derek, yang pertama dalam ujian masuk sekolah menengah tahun ini. Dia bisa mengendalikan ribuan kren. Berkat Derek inilah kami dapat mencapai gunung tangga surga dengan begitu cepat. Peribisia memandang Fang Zheng saat dia berbicara. Wajahnya memerah malu-malu dan nadanya menyembunyikan sedikit rasa manis. Dalam perjalanan ke sini, dia dan Fang Zheng mengobrol dengan menyenangkan dan sangat menyenangkan. Burung bangau. Ini hanya burung bangau terbang paru besi, hanya saja jumlahnya sedikit lebih banyak. Mata Wei Wu Sang berkedip saat dia membenci Fang Zheng sampai gila. Dia mengertakkan gigi dan mengangkat telapak tangannya, lalu membungku ke arah Fang Zheng. Fang Zheng, kamu adalah murid elit gerbang bangau. Sangat bagus, sangat bagus. Saya sudah lama mendengar teknik pengendalian Derek-Gerbang Derek dan sudah lama ingin mempelajarinya. Tolong beri saya beberapa petunjuk kali ini. Dengan itu, Wei Wu Sang melangkah maju dan menatap Fang Zheng dengan cahaya yang mengancam di matanya. Fang Zheng sedikit terkejut ketika dia merasakan permusuhan pihak lain dan merasa bingung. Hahaha, di dalam hatinya, Tawa Guru Ten suruh terdengar. Yang paling sulit adalah menerima kebaikan seorang wanita cantik. Murid, kamu telah menimbulkan permusuhan banyak orang dengan menyelamatkan gadis kecil Bisia kali ini. Gadis kecil Bisia ini sangat cantik. Dia jelas menyukaimu sekarang. Anda berada dalam masalah besar. Wei Wu Sang ini adalah penantang pertama. Ah, menyukaiku. Fang Zheng menjerit kaget di dalam hatinya. Berbicara tentang cinta, hatinya berdebar-debar karena kesedihan. Selama ini sosok wanita selalu ada di hatinya. Dia hanyalah manusia biasa, sangat biasa, sangat biasa. Dia jauh lebih rendah daripada Peri Bisia. Namun dalam hati Fang Zheng, dia luar biasa lucu dan imut. Kenangan terdalam dan terindah Fang Zheng tentang waktu yang mereka habiskan bersama. Sayangnya, dia sudah binasa, tidak ada lagi di dunia ini. Dia adalah Shen Chui, mantan pelayan pribadi Fang Yuan. Memikirkan Shen Chui, hati Fang Zheng menjadi suram, wanita yang kusuka sudah mati. Guru, Anda juga tahu bahwa selama ini, saya telah rajin belajar dan berlatih. Tujuan terbesar saya adalah mengalahkan kakak laki-laki saya, membalaskan dendam leluhur saya, dan menyelesaikan keinginan paman dan bibi saya yang tidak terpenuhi, Shen Chui, Tuan Patriarch, dan Tuan Kingsu. Meski desa Gu Yue telah dihancurkan, masih ada orang dari klan Gu Yue. Hahaha, muridku yang bodoh. Bahkan jika kamu memiliki niat seperti itu, Wei Wu Sang ini tidak akan melepaskanmu. Karena kamu sudah menyelamatkan peribis ya, kenapa kamu tidak menyadarinya? Tuan Tensuru tertawa. Tapi, aku tidak ingin berdebat dengannya. Saya sudah mendengar nama Wei Wu Sang di Kranget. Dia adalah seorang Master Gu penyembuh, bintang baru di Heavens in Phi Manor, dan seorang jenius tingkat A hanya dalam nama saja. Dia paling mahir dalam menyembuhkan dirinya sendiri. Seringkali, setelah pertarungan yang intens, tidak ada bekas luka di tubuhnya. Jika aku bertarung dengannya, meski aku mengalahkannya, kekuatanku juga akan terpengaruh. Ini juga akan merugikan perebutan warisan Gu Immortal. Fang Zheng mengerutkan kening saat dia menjawab dalam hatinya. Master Tensuru tertawa terbahak-bahak, jangan khawatir. Bertarunglah dengan baik, warisan abadi hu di Gunung Tianti memiliki misteri tersendiri. Ini bukanlah kompetisi kekuatan bertarung murni, tapi kompetisi kemauan dan kekuatan jiwa. Dengan jiwaku yang diam-diam membantu Anda, Anda akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Setelah berhenti sejenak, Master Tensuru melanjutkan, kamu masih terlalu muda, kamu belum tahu kegunaan ketenaran. Terkadang, ketenaran lebih nyaman dan berguna daripada kekuatan. Ini adalah kesempatan langka. Kalahkan para penantang ini dan kumpulkan ketenaran. Gunakan lebih banyak burung bango terbang, Anda tidak perlu peduli dengan kehidupan binatang buas ini. Bagaimanapun, gerbang derek memiliki banyak, jika habis, Anda dapat mengisinya kembali setelah kembali ke sekte. Mendengar gurunya mengatakan ini, Fang Zheng hanya bisa menghela nafas dan berkata kepada Wei Wu Sang, jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Sangat baik, silakan. Wei Wu Sang mencibir dan menginjak tanah, tubuhnya melesat ke langit seperti kilat. Fang Zheng tidak mau kalah, dia melambaikan tangannya dan menginjak punggung burung bango. Puluhan ribu burung bango terbang paru besi berkicau bersama, seolah sedang menyambut rajanya. Pertempuran akan segera dimulai, orang-orang di sekitarnya menjadi bersemangat. Bos Fang Zheng, lakukan yang terbaik, kalahkan banci dari Heavens in Phi Manor ini. Teriak murid elit keren get. Adik laki-laki Wei, beri pelajaran pada anak ini. Wei Wu Sang tentu saja memiliki pendukungnya. Wei Wu Sang mengangguk, matanya menyalah karena niat bertarung. Dia adalah pemimpin murid elit generasi ini di Heavens in Phi Manor, 10 ribu burung bango milik Fang Zheng dapat menakuti murid elit biasa, tetapi bukan dia. Dia juga punya kartu trufnya sendiri. Ayo berjuang. Wei Wu Sang mengaktifkan cacing gu di tubuhnya, tubuhnya melayang di udara dan menghilang. Pada saat berikutnya, ruang pecah, dia melintasi ratusan langkah dan langsung muncul di depan Fang Zheng. Ini benar-benar menghancurkan ruang gu. Kali ini, bahkan Master Ten Suru pun terkejut. Pertempuran sengit akan segera dimulai. Pada saat yang sama, di Gunung Sanca. Di gua tertentu, 10 tiran berkumpul. Artinya, kalian semua dimanfaatkan oleh Humeyer sebagai bidak catur, untuk menyelidiki iblis hitam putih. Pemimpin 10 tiran, tiran Hang Mei, bergumam. Itu benar. Bos, kali ini, iblis wanita itu bermain bersama kami, dia bahkan melukai saudara laki-laki ke-7 dan ke-10. Bos, Anda harus mencari keadilan bagi kami. Teriak nomor 2 dari 10 tiran. Tamparan. Tyran Hang Mei menamparkan dengan keras. Nomor 2 dari 10 tiran ditampar wajahnya dengan keras, berputar di tempat. Bos, bos, dia menutupi wajahnya, menatap Tyran Hang Mei dengan kaget. Luka parah. Terluka parah adalah hal yang baik, asalkan Anda tidak mati. Kalian sekelompok makhluk yang mengandung sperma, jagalah tubuh bagian bawah kalian. Sebelum datang ke sini, saya perintahkan agar berhati-hati dengan perkataan dan tindakan Anda, apakah menurut Anda ini masih Gunung Selatan? Tyran Hang Mei mengomel kesakitan, salah. Ini Gunung Sanca. Baik itu Kong Ritian, Long King Tian, Wu Sen Tong, atau Yichong, salah satu dari mereka dapat menghancurkanmu sampai mati seperti semut. Meski kalian semua peringkat tiga, apa yang terpenting agar kalian bisa bebas berkeliaran di sini? Itu semua karena reputasiku. Huff, anggap ini sebagai peringatan bagi Anda semua. Aku juga ingin memberitahumu, jangan pernah berpikir untuk mencari masalah dengan Hu Mei R. Iblis wanita kecil ini sangat menawan, dia memiliki banyak teman. Dia menggodalin Sanci, mempunyai rumor tentang Lisian, dan bahkan berselingkuh dengan Mou Tian. Kata-kata Tyran Hang Mei tentu mengejutkan sembilan bersaudara yang hadir. Lin Sanci adalah seorang Master Gu Jalur Iblis peringkat empat. Ia tidak hanya ahli dalam jalur logam, ia juga seorang Master Gu Jalur Bumi. Dia memiliki metal dan bumi yang ekstrim, dia sudah terkenal sejak lama. Budidaya Lisian juga tidak lemah, dia bukan penduduk asli perbatasan selatan, dia mengembara ke sini dari Laut Timur. Dia adalah seorang pedagang terkenal yang tidak bermoral di jalur Iblis, dia paling mahir dalam mencari keuntungan, membeli dengan harga rendah dan menjual dengan harga tinggi. Dia memiliki jaringan yang luas, banyak Master Gu Jalur Iblis yang melakukan kejahatan mendatanginya untuk menjual barang-barang mereka. Adapun Mou Tian, dia bahkan lebih menakutkan. Dia telah mewarisi warisan misterius dari Gu Immortal Kuno, dia adalah bintang baru nomor satu di Jalur Iblis, seorang jenius yang mutlak. Baik itu Lin Sanci, Lisian, atau Mou Tian, mereka semua adalah Master Gu Peringkat Empat. Orang-orang penting ini berselingkuh dengan Iblis wanita itu. Anggota Tyran mendengar kata-kata bos dan wajah mereka menjadi pucat, hati mereka gemetar ketakutan. Aku akan memberitahumu sekali lagi. Ini bukan Nansan. Huh, sudah ku bilang padamu untuk menggunakan otakmu dan mengingat lebih banyak, tapi kamu tidak mendengarkanku. Huh, warisan tiga raja ini bukanlah masalah kecil. Saya bertanya-tanya berapa banyak orang berkuasa yang akan muncul. Tiran Heng Mei menghela nafas. Saudara-saudara lainnya saling memandang, mereka terdiam. Tiran Heng Mei melihat bahwa ini sudah waktunya dan mengubah topik, tetapi Anda tidak perlu terlalu khawatir. Saat ini, di Gunung Sanca, empat Master Gu Peringkat Lima saling menjaga satu sama lain, tidak ada yang berani bertindak gegabuh. Kami, sepuluh Tiran Nansan, tidak boleh dianggap enteng. Kita tidak bisa menderita kerugian ini dengan sia-sia. Ayo pergi, ikuti saya untuk bertemu Iblis Hitam dan Putih. Bos, Anda akan bertemu langsung dengan Iblis Hitam dan Putih. Beberapa anggota mengungkapkan keterkejutannya. Bos, kamu adalah seorang peringkat empat tingkat menengah, seorang senior tua dari jalur Iblis. Saat Anda menjelajahi dunia, keduanya masih minum susu. Itu benar. Bos, ayo panggil mereka. Anda memberi mereka terlalu banyak muka dengan menemui mereka secara pribadi. Huff, apa yang kamu tahu? Tiran Heng Mei segera mencaci Maki, Iblis Hitam dan Putih ini masih sangat muda. Mereka tidak melakukan apapun padamu kali ini, itu berarti mereka mengetahui reputasiku dan mengetahui batasan mereka. Tapi mereka masih muda, mereka peduli dengan reputasi mereka. Saya sudah cukup memberi mereka muka dengan mengunjungi mereka secara pribadi. Lalu, saya akan mengusulkan aliansi untuk menangani Humeir, mereka pasti setuju. Hehehe. Bos, saya mengerti. Anda menggunakannya sebagai umpan meriam. Bos, kamu benar-benar bijaksana dan perkasa. Setan Hitam dan Putih ini baru berusia lebih dari 20 tahun, mereka masih terlalu muda. Sekarang mereka bermusuhan dengan Humeir, mereka pasti akan sangat senang mendengar saran Anda. Setelah bos mengambil tindakan, kamu benar-benar luar biasa. Anggota 10 tiran tersanjung. Hahaha. Tiran Humei mengangkat kepalanya dan tertawa, melambaikan tangannya, saudara-saudara, ikuti saya mengunjungi iblis hitam dan putih. Fang Yuan dan Bai Ningbing mengangkat kepala dan memandang ke puncak Gunung Sanca. Gunung Sanca ini memiliki bentuk yang aneh. Dari kaki gunung terbagi menjadi tiga puncak. Dilihat dari jauh, itu tampak seperti garpu besar, mengarah ke langit. Di atas tiga puncak adalah pintu masuk ke warisan tiga raja. Sesekali, tiga pilar cahaya akan muncul di puncak gunung, memungkinkan orang untuk masuk. Ketika jumlah orang mencapai jumlah tertentu, pilar cahaya akan menghilang dan pintu masuk akan ditutup. Setelah itu, akan ada Master Gu yang gagal lulus uji coba dan akan dikirim. Tentu saja, setiap saat, sejumlah besar Master Gu akan kehilangan nyawanya. 345. Gunung Sanca awalnya sepi, merupakan perbatasan antara klan C dan klan Zuo. Namun sejak diwariskan, hutan menjadi sangat ramai, dengan orang-orang yang berpindah-pindah di dalam hutan dari waktu ke waktu. Konflik kecil sering terjadi, namun Gunung Sanca saat ini dalam masa damai. Setiap kali pilar cahaya dibuka, jumlah orang yang bisa masuk dibatasi. Saat itu, Gunung Sanca pasti akan meletus menjadi badai pembantaian. Untuk memperjuangkan kesempatan memasuki warisan, semua Master Gu memilih untuk menempatkan diri mereka di gunung. Hal ini memunculkan sebuah fenomena. Semakin kuat Gu Master, semakin dekat mereka ke puncak gunung. Ini disebut pavilion yang paling dekat dengan air dan menikmati cahaya bulan terlebih dahulu. Ketika warisan muncul, menyerbu masuk dengan paksa akan menjadi cepat dan nyaman. Gua yang dipilih Fang Yuan berada di tengah gunung. Melihat pintu masuk gua, terlihat jelas ada seseorang yang tinggal di sana. Benar saja, begitu dia mendekati gua, terdengar suara keras dan jelas dari dalam, ini wilayahku. Mangkuang, cepat pergi, kalau tidak kamu akan mati mengenaskan. Hahaha, Mangkuang, apa ini? Tempat ini lumayan, aku menyukainya, enyahlah. Fang Yuan berdiri di pintu masuk gua dan tertawa keras, memberikan ultimatumnya. Sial, kamu benar-benar menolak bersulang hanya untuk minum kerugian. Karena kamu sedang mendekati kematian, jangan salahkan aku karena kejam. Mengikuti suara ini, seorang pria kuat keluar dari gua. Bagian atas tubuhnya telanjang, dan dia mengenakan celana compang camping yang terbuat dari rami kasar. Tubuhnya ditutupi sisik ular berwarna hijau, dan wajahnya ditutupi janggut lebat. Matanya merah, dan rambut hitamnya berantakan. Jenggotnya berkibar, dan matanya melotot. Dia berjalan keluar gua dengan ekspresi galak. Kalian berdua buta. Uh! Mangkuang mengutuk Fang dan Bai, tapi tiba-tiba pupil matanya mengecil dan mulutnya terbuka lebar. Tatapannya menunjukkan ekspresi bingung. Kalian berdua? Kalian berdua? Apakah kalian iblis kembar hitam dan putih? Bagaimana menurutmu? Bai Ningbing tersenyum tipis, mata birunya berkedip-kedip karena niat membunuh. Mangkuang hanya merasakan hawa dingin menjalar dari tulang punggungnya dan menjalar ke seluruh tubuhnya. Setan kembar hitam dan putih itu berada di peringkat 4 Master Gu, sementara dia hanya berada di peringkat 3 tingkat atas. Terlebih lagi, Mangkuang baru-baru ini mendengar bagaimana keduanya membunuh tanpa mengedipkan mata, dan betapa kejamnya metode mereka. Berengsek! Saya, Mangkuang, bersembunyi di gua ini, siapa yang saya sakiti? Ini benar-benar musibah yang jatuh dari langit, hati Mangkuang bergetar. Ekspresi wajahnya yang awalnya galak tiba-tiba berubah. Alisnya yang terangkat terkulai ke bawah, dan matanya yang melebar menyipit. Sudut mulutnya yang tadinya melengkung ke bawah langsung melengkung ke atas. Dia mencoba yang terbaik untuk tersenyum dan mengungkapkan niat baiknya. Agar kedua Tuhan menyukai tempat tinggal gua saya, ini adalah keberuntungan yang telah saya kembangkan di kehidupan saya sebelumnya. Mangkuang membungkuk dan menggosok kedua tangannya, memberikan senyuman tersanjung pada Fang dan Bai. Tubuhnya tinggi dan kokoh, namun kepalanya bungkuk, dan aura aslinya yang arogan dan sombong segera menghilang tanpa bekas. Ditambah dengan penampilannya yang kasar, dia terlihat seperti badut. Oh, kamu cukup bijaksana. Kamu bisa nyahlah sekarang. Fang Yuan melambaikan tangannya dan berkata, Iya-iya-iya, Piton Kuang merasa seolah-olah dia telah diampuni, dan dia segera lari ke kejauhan. Fang Yuan mengusir ular Piton itu dan masuk ke dalam gua bersama Bai Ningbing. Gua ini telah ditata dengan sangat baik oleh Mangkuang, sehingga tidak perlu mengeluarkan tenaga lagi untuk memasangnya. Gunung Sanca penuh dengan bahaya. Selama delapan hari ke depan, kami akan bergantian berjaga. Saat satu orang tidur, orang lain pasti terjaga. Fang Yuan memperingatkan Bai Ningbing. Tentu saja, Bai Ningbing mengangguk. Hu Mei Er tidak akan membiarkan ini berlalu. Dalam delapan hari ini, kita akan menghadapi masalah yang tak ada habisnya. Tapi bagus juga kalau orang-orang ini datang kepada kita untuk membangun kekuatan kita, dan itulah yang kita inginkan. Saat Fang Yuan berbicara, sebuah suara datang dari luar gua. Apakah iblis kembar hitam dan putih ada di sini? Saya Tiran Heng Mei, saya sudah lama mendengar nama besar Anda. Saya secara khusus datang berkunjung. Tiran Heng Mei, bukankah ini bos dari sepuluh tiran? Saya mendengar bahwa orang ini kejam, mengembangkan jalur kekuatan, suka makan daging anak-anak, dan melakukan kejahatan di Nansan. Bai Ningbing melirik Fang Yuan. Fang Yuan mencibir di dalam hatinya. Tiran Heng Mei ini, awalnya dia berencana mencari masalah dengannya. Tidak disangka dia benar-benar mendatanginya. Keduanya berjalan keluar dari pintu masuk gua, dan melihat delapan orang berdiri di luar. Yang di depan bertubuh megah, dadanya telanjang, dan dadanya ditumbuhi bulu dada berwarna hitam. Seluruh tubuhnya memancarkan aura pada peringkat empat tingkat menengah. Namun saat ini, karakter iblis yang terkenal dengan kekejamannya sedang tersenyum. Melihat Fang dan Bai, dia segera menangkupkan tinjunya, dan sekilas, dia tampak seperti beruang hitam yang anggun. Memikirkan setan kembar hitam dan putih, kedua anak muda ini memiliki latar belakang yang sangat besar. Tiran Heng Mei dengan sengaja berbicara dengan suara keras, sehingga menarik perhatian banyak Master Gu. Bahkan Tiran Heng Mei datang mengunjungi mereka. Banyak orang yang terkejut. Untungnya, aku kehabisan. Kapan Tiran Heng Mei bersikap begitu sopan? Mangkuang belum berlari jauh, dan memegangi dadanya, merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Tiran Heng Mei, kamu datang pada waktu yang tepat, aku baru saja akan mencarimu. Jawab Henry Fang. Senyuman Tiran Heng Mei semakin dalam, mengira Fang Yuan akan mengunjunginya. Namun siapa sangka kalimat Fang Yuan selanjutnya justru membuat senyumnya membeku. Fang Yuan berkata, saya mendengar bahwa Anda juga seorang Master Jalur Kekuatan, mari kita bertarung hidup dan mati untuk melihat siapa yang lebih kuat. Saya, Fang Zheng, menempu jalur kekuatan, dan saya akan menjadi nomor satu di jalur kekuatan. Serahkan hidupmu. Sebelum dia selesai berbicara, Fang Yuan mengaktifkan cacing gunya, dan menyerang Tiran Heng Mei. Apa? Tiran Heng Mei bereaksi, kaget dan geram. Dia telah mencoba untuk berteman dengannya, tetapi berpikir bahwa Fang Zheng ini tidak menghargainya, dan menyerangnya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Ini? Orang macam apa ini? Apakah dia masih manusia? Apa ada yang salah dengan otaknya? Fang Yuan tidak peduli dengan apa yang dia pikirkan, dia bergerak cepat dan bergegas menuju Tiran Heng Mei. Upaya habis-habisan Gu. Dia tidak mengatakan sepatah katapun, dan langsung menyerang. Melolong. Bayangan beruang coklat langsung muncul di udara di belakangnya. Kekerasan Gu. Tiran Heng Mei membuka matanya lebar-lebar karena marah, dia tidak menghindar, dan mengangkat tangannya. Begitu kekerasan Gu diaktifkan, tubuhnya membesar, dan kekuatannya meningkat tajam. Bam! Fang Yuan bertabrakan dengan keras dengan Tiran Heng Mei, dan Tiran Heng Mei mundur lima langkah. Tapi Fang Yuan ditolak oleh kekuatan besar itu. Tiran Heng Mei berada di peringkat empat tingkat menengah, memimpin sembilan orang lainnya, dia telah mendominasi gunung selatan selama bertahun-tahun, dan memiliki fondasi yang dalam. Huff! Raja binatang kecil, aku memberimu wajah, tapi kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Tiran Heng Mei berteriak, tapi tidak mengejar. Dia berada di peringkat empat tahap tengah, dan setelah bertarung dengan Fang Yuan, dia tahu bahwa dia lebih lemah darinya, hanya peringkat empat tahap awal. Namun, tidak hanya Fang Yuan peringkat empat, ada juga Bai Ning Bing yang berdiri di sana. Tiran Heng Mei mengira dia yakin bisa mengalahkan Fang Zheng, tapi akan sulit bertarung satu lawan dua. Tiran Heng Mei, kenapa kamu begitu pelin-pelan? Bai Ning Bing, urus yang lain. Serahkan Tiran Heng Mei padaku. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, mengangkat bahu, dan mengambil langkah besar menuju Tiran Heng Mei. Aku akan memberimu sepuluh menit, jika kamu tidak bisa menghadapinya, aku akan melakukannya. Bai Ning Bing sedikit mengangkat alisnya, mata birunya berkedip-kedip cemerlang. Dua junior yang menyombongkan diri tanpa malu-malu. Mendengar perkataan Fang dan Bai, Tiran Heng Mei merasa paru-parunya akan meledak karena marah. Dia memiliki temperamen yang buruk sejak awal, dan mampu menahannya lebih awal sudah merupakan penampilan yang luar biasa. Sekarang dia tahu masalah ini tidak akan berakhir dengan damai, dia mengesampingkan semuanya, dan niat membunuh melonjak di dalam hatinya. Bertarung. Kedua belah pihak bertabrakan. Fang Yuan menghadapi Tiran Heng Mei, sementara Bai Ning Bing menekan anggota lainnya. Pertarungan yang kacau balau. Batuan gunung retak, aliran gunung berhenti mengalir, gua-gua runtuh, dan ledakan dahsyat bergema. Semakin banyak Tiran Heng Mei bertarung, dia menjadi semakin khawatir. Fang Yuan memiliki kekuatan pahit gu, semakin terluka dia, semakin besar kekuatan dan kekuatan bertarungnya. Dia baru saja bertarung dengan Fang Yuan, dan merasa bahwa yang disebut Raja Binatang Kecil itu biasa saja. Namun di tengah pertempuran, ekspresinya berubah serius. Ketika Fang Yuan mampu menggunakan enam hantu binatang secara bersamaan, wajah Tiran Heng Mei menjadi pucat. Raja Binatang Kecil ini, bagaimana dia bisa begitu kuat? Cacinggunya tidak hanya lebih hebat daripada cacinggu milikku, pengalaman bertarungnya juga sangat kaya. Bagaimana orang ini hidup? Metodenya sangat berpengalaman dan kejam, bahkan tidak ada bayangan seorang anak muda, dia hanyalah monster berusia seratus tahun. Pantas saja dia begitu sombong, dengan kekuatan seperti itu, aku juga bisa begitu tak terkendali. Saya sudah selesai untuk kali ini. Saya harus mundur. Fang Yuan bertarung langsung, serangannya cepat dan ganas, seperti harimau ganas yang keluar dari pegunungan, atau naga banjir yang menjungkir balikan laut. Kidan darah Tiran Heng Mei berantakan, dan dia terengah-engah. Yang terpenting, setiap kali dia melukai Fang Yuan, dia akan menjadi lebih kuat di saat yang bersamaan. Sekarang dia bertarung dengan Fang Yuan, dia hampir tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Jika Fang Yuan menjadi lebih kuat, itu akan sangat buruk. Setiap kali Tiran Heng Mei memikirkan hal ini, semangat juangnya akan berkurang sedikit. Seiring berjalannya waktu, dia tidak berani bergerak. Dia jelas memiliki kesempatan untuk melukai Fang Yuan, tapi dia akan ragu. Haruskah aku bergerak atau tidak? Bagaimana dia bisa bertarung dengan baik dengan pemikiran seperti itu? Tiran Heng Mei berangsur-angsur merasakan tangan dan kakinya terikat, namun Fang Yuan benar-benar melepaskannya, serangannya bagaikan ombak yang menghantam meja, gelombang demi gelombang, tanpa akhir. Hantu binatang melintas di udara, setiap kali bertabrakan, akan terjadi ledakan dahsyat. Ledakan yang terus-menerus menyebabkan jantung semua orang berdebar karena ketakutan dan gentar. Serangan sengit macam apa ini? Bahkan pakar generasi tua seperti Tiran Heng Mei bukanlah tandingan Fang Zheng. Fang Zheng jelas berada di peringkat empat tahap awal, tapi dia mampu menekan Tiran Heng Mei tingkat menengah. Raja binatang kecil, banyak orang yang menyaksikan pertempuran dalam kegelapan mulai merenungkan gelar Fang Yuan. Siapa tiran di sini? Mangkuang mau tidak mau mengertakan giginya. Dia merasa Fang Yuan bahkan lebih tidak masuk akal dan tidak masuk akal daripada Tiran Heng Mei. Tiran Heng Mei, yang biasanya galak, kini pucat jika dibandingkan dengan Fang Zheng. Fang Zheng, jangan melangkah terlalu jauh. Tiran Heng Mei dipukuli oleh Fang Yuan hingga dia muntah darah, dada, lengan, dan kakinya semuanya patah. Dia ingin mundur, tetapi Fang Yuan sudah mengetahui niatnya. Setelah Bai Ningbing membunuh anggota Tiran lainnya, dia dengan tegas menahannya. Auman 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 Fang Yuan mengulurkan tangannya dan menunjuk, enam hantu binatang itu berubah menjadi bentuk padat dan turun dari langit, menenggelamkan Tiran Heng Mei. Ledakan. Suara keras terdengar, dan asap serta debu menyebar. Seluruh tubuh Tiran Heng Mei dipukuli hingga menjadi daging cincang, organ dalam dan tulangnya berserakan di tanah. Merasa. Terengah-engah yang tak terhitung jumlahnya terdengar dari sekeliling. 346. Gunung Tianti adalah gunung nomor satu di benua tengah. Ia juga dikenal sebagai tanah warisan, gunung orang bijak. Tingginya lebih dari satu juta kaki, gunung itu megah dan memiliki aura yang sangat megah. Puncak gunung menembus langit, tersembunyi di balik awan bersalju. Anehnya, tidak banyak bebatuan bergerigi di gunung ini. Batuan persegi besar tergeletak secara horizontal, memanjang dari kaki gunung hingga puncak, membentuk tangga. Namun skala tangga ini begitu besar sehingga terdapat legenda kuno di benua tengah bahwa gunung ini dapat mencapai alam abadi dan merupakan jembatan antara langit dan bumi. Ada banyak kisah mengharukan, misterius, tragis, atau mengembirakan seputar gunung Tianti dalam sejarah. Gunung Tianti adalah tanah suci di hati para Master Gu Benua Tengah dan merupakan tempat yang paling dekat dengan pengadilan abadi. Banyak Master Gu yang mencari keabadian sepanjang hidup mereka, namun gagal. Sebelum meninggal, mereka meletakkan kuburannya di sini. Kebanyakan dari mereka juga telah mendirikan warisannya di sini. Ada banyak sekali warisan yang tersembunyi di gunung Tianti, tetapi hanya orang yang ditakdirkan yang bisa mendapatkannya. Setiap tahun, setelah awan yang menutupi gunung Tianti menghilang, banyak orang datang ke gunung Tianti. Banyak warisan yang akan diwariskan, dan banyak warisan baru akan ditempatkan di sini. Namun tahun ini berbeda dengan tahun lalu. Tahun ini, di gunung Tianti, tanah terberkat ihu imortal dibuka, menarik para Dewa Gu. Setelah berdiskusi, mereka bekerja sama dan mengepung gunung ini, mengatur junior sekte mereka untuk berkompetisi. Saat ini, di kaki gunung Tianti, pertarungan sengit antar anak muda akan segera berakhir. Puluhan ribu burung bango terbang bersama, melingkari Fang Zheng. Sementara itu, Wei Wusang terengah-engah, pakaiannya compang kemping, dia dikelilingi banyak orang, pandangannya tertuju pada Fang Zheng. Tidak, aku belum kalah. Saya masih punya kartu truf, saya masih punya kartu truf. Wei Wusang berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, tapi dia tidak mau mengakui kekalahan. Dalam keadaan normal, dia mungkin sudah mengaku kalah. Namun pada adegan ini, entah berapa banyak Gu Master Elite yang menonton dengan penuh perhatian. Wei Wusang tidak hanya mewakili dirinya sendiri, tetapi juga Heavens in 5 Manor di belakangnya. Di saat yang sama, lupakan yang lain, Peribisia, yang dia kagumi, juga memperhatikan. Aku tidak boleh kalah. Dengan pemikiran seperti itu, Wei Wusang mengaktifkan cacing Gu di celahnya. Dia telah menyembunyikan Gu ini selama ini, dia tidak menggunakannya bahkan dalam ujian penting sekte tersebut. Setelah Gu ini diaktifkan, ia menghasilkan angin tak berwarna yang berhembus lembut. Angin sepoi-sepoi bertiup di sekujur tubuhnya, menyebabkan pakaiannya berkibar dan ujung rambutnya berkibar. Tapi Fang Zheng merasa seperti sedang menghadapi musuh besar. Karena Master Tensuru sudah memperingatkannya, tidak bagus. Anak ini sebenarnya memiliki luka angin Gu. Pertahankan, pertahankan dengan segenap kekuatanmu. Angin Gu ini tampak lembut dan tidak berbahaya, namun sebenarnya sangat kuat. Gu Master ini, Master ini, ini kartu asnya. Saat angin dingin bertiup, Fang Zheng benar-benar menyerah untuk menyerang dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertahan. Gu Ten suruh gu-gu dari gu angin. Satu, di, satu di, gu. Fone, gu, satu, gu-gu. Angin dingin bertiup ke tubuh Fang Zheng, menyebabkan cahaya pelindung di sekitar tubuhnya terus bergoyang. Keringat dingin menetes ke dahi Fang Zheng, dia mengertakkan gigi dan menanamkan esensi purba ke dalam cacing gu pertahanannya. Keduanya sempat menemui jalan buntu untuk sementara waktu. Akhirnya, Wei Wu Sang menghela nafas tak berdaya dan berhenti menggunakan gu angin luka. Bukan karena dia tidak ingin bertarung, tapi aperturnya hampir habis. Semua Master Gu memiliki satu kesamaan, ketika esensi purba mereka habis, kekuatan tempur mereka akan jatuh ke titik terendah. Master Gu peringkat satu hingga peringkat lima dibatasi oleh esensi purba mereka. Hanya dengan melampaui alam fana dan mencapai tingkat keabadian, menjadi gu abadi, mereka akan memiliki esensi purba yang tak ada habisnya. Aku tersesat. Tatapan Wei Wu Sang meredup. Dia telah menghitung dengan jelas, saat ini, esensi purbanya telah habis dan dia tidak memiliki kekuatan tempur yang tersisa. Tapi Fang Zheng telah memimpin Direktur Bank, konsumsi esensi purbanya rendah, dia pasti punya banyak yang tersisa. Saudara Wei memang murid elit dari Heavens in Phi Manor, metodemu sangat unik dan tajam, itu telah memperluas wawasanku dan memperluas pengetahuanku. Esensi purba saya juga telah habis oleh Anda. Akankah kita menganggap pertarungan ini sebagai hasil imbang? Kata Fang Zheng sambil tersenyum. Apa? Wei Wu Sang terkejut. Apa yang dikatakan Fang Zheng? Dia yang paling jelas tentang situasinya sendiri. Bagaimana mungkin ada cacinggu yang mengonsumsi saripati purba Fang Zheng? Namun Wei Wu Sang segera menyadari bahwa Fang Zheng berbohong. Fang Zheng memberiku jalan keluar dari situasi yang memalukan ini. Setelah memahami niat Fang Zheng, Wei Wu Sang menunjukkan ekspresi yang kompleks. Murid sekte besar biasanya tidak bisa bertarung dengan santai. Karena mereka tidak hanya mewakili diri mereka sendiri, tetapi juga sekte di belakang mereka. Dan dengan kehadiran peribisia, Wei Wu Sang tidak bisa kalah dalam pertempuran ini. Karena Fang Zheng menaikkan harga, Wei Wu Sang ragu-ragu sejenak sebelum menangkupkan tinjunya dan berkata kepada Fang Zheng, Saudara Fang masih muda dan heroik, saya sangat mengagumi Anda. Fondasi Krenget sangat dalam untuk bisa mengajar orang seperti Anda. Saya mendapat banyak manfaat dari pertarungan ini, sebut saja seri seperti yang dikatakan Saudara Fang. Wei Wu Sang mengatakan ini di permukaan, tetapi kenyataannya, dia diam-diam menyampaikan kepada Fang Zheng, Fang Zheng, aku, Wei Wu Sang, akan mengingat keringanan hukumanmu kali ini, aku pasti akan membalasmu di masa depan. Tapi peribisia adalah kekasihku, aku tidak akan menyerah dalam aspek ini. Saya akan bekerja keras untuk mengumpulkan kekuatan saya dan berdebat dengan Anda di masa depan. Fang Zheng tersenyum tipis dan menganggup ke permukaan, tetapi dalam hati dia sakit kepala. Wei Wu Sang diam-diam berkata, Fang Zheng, hati-hati. Ada banyak orang yang mengejar peribisia, saya bukan satu-satunya. Bahkan dengan kecakapan bertarungmu yang hebat, masih ada empat pesaing hebat. Mereka adalah sungai surgawi Chen Da Jiang, petir ungu yang melonjak Guting, Tang Ruki Angin Kesedihan Sembilan Kematian, dan harimau betina Zhao Suye. Kamu dan peribisia sangat dekat, mereka pasti akan mendapat masalah denganmu. Anda sebaiknya tidak kalah. Tatapan Fang Zheng tidak bisa membantu tetapi berkedip ketika dia mendengar empat nama besar ini, merasakan kepalanya semakin sakit. Sementara itu, Master Ten Suru tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya. Seperti yang diharapkan, seperti yang dikatakan Wei Wu Sang. Tiga hari kemudian, orang-orang dari Sekte Jiwa Kuno datang ke Gunung Tangga Surga. Pemimpin mereka, Guting, segera datang untuk menantang peribisia dan Fang Zheng setelah mengetahui masalah tersebut. Untuk menghindari bencana yang tidak terduga ini, Fang Zheng memilih untuk menghindari pertempuran. Guting tentu saja tidak mau membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Setiap hari, dia akan datang ke gua tempat Fang Zheng tinggal sementara dan menantangnya. Hal ini terjadi setiap hari selama tujuh hari berturut-turut. Kata-kata Guting menjadi semakin tidak menyenangkan. Murid gerbang derek lainnya marah dan datang untuk menantangnya, tetapi dikalahkan olehnya satu per satu. Semangat Sekte Jiwa Kuno meningkat pesat. Pada hari ke-8, mereka langsung memimpin masa untuk memblokir pintu masuk gua Fang Zheng sambil terus-menerus berteriak dan mengumpat. Fang Zheng, kamu pengecut, kenapa kamu belum keluar? Fang Zheng, kamu bisa bersembunyi sebentar, tapi bisakah kamu bersembunyi seumur hidup? Dengan patuh menyerah untuk berinteraksi dengan peribisia, dan kakak Guting akan berbelas kasihan dan melepaskanmu. Krenget hanya biasa-biasa saja untuk benar-benar membesarkan murid pengecut sepertimu. Begitu gerbang derek terlibat, Fang Zheng, yang berada di dalam gua, segera menghela nafas dan hanya bisa berjalan keluar gua tanpa daya. Dia bisa menahan orang lain mengutuknya. Namun begitu melibatkan Sekte tersebut, sifatnya berubah. Sebagai seorang murid, dia harus melindungi Sekte tersebut. Inilah nilai Benua Tengah. Jika dia tidak melindunginya, ketika dia kembali ke Gunung Feihe, dia akan dimaksulkan dan dihukum. Master Tensuru mengeluarkan suara keras di dalam hatinya, gagaga. Fang Zheng, muridku, apakah kamu mengerti sekarang? Nasihatku padamu sebelumnya tidak salahkan. Bertahan secara membabi buta akan menyebabkan orang lain salah paham bahwa Anda mudah ditindas. Di dunia ini, semakin Anda terlihat tidak berbahaya dan pengecut, hal itu hanya akan menarik lebih banyak orang yang ingin menindas Anda. Berjuang, kalahkan Guting ini. Buat semua orang di Sekte Jiwa Kuno tutup mulut. Reputasi Anda akan melonjak dengan selisih yang besar. Huh, di Jianghu, seseorang tidak punya pilihan, akhirnya aku merasakannya. Saya hanya bisa bertarung. Setelah mengalami masalah ini, Fang Zheng juga memiliki pemahaman yang jelas di dalam hatinya. Guting, ayo, mari kita bertarung dengan baik. Saat Fang Zheng dan Guting bertempur, jauh di Gunung Sanca di perbatasan selatan, pertempuran yang diperhatikan semua orang telah berakhir. Medan perang berantakan, darah muncrat ke seluruh tanah, bebatuan retak, pohon tumbang, dan lubang di mana-mana. Fang Yuan berdiri dengan bangga di medan perang, sementara lawannya kali ini, Fei Li, berlutut di tanah, bersujud dan memohon belas kasihan. Tuan Fang Zheng, mohon bermurah hati dan lepaskan saya. Fei Li bersujud ke arah Fang Yuan, memohon dengan menyedihkan. Dia memiliki kultivasi tingkat menengah tingkat 4, dan juga merupakan seorang master gu jalur kekuatan. Dia awalnya bersemangat, tapi sekarang dia bermandikan darah, lengan kanannya dirobek oleh Fang Yuan, dan kedua kakinya patah, dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Karena kamu ingin memohon belas kasihan, maka serahkan kekuatanmu, Gu terlebih dahulu. Saya akan mempertimbangkan apakah akan setuju atau tidak. Fang Yuan menatap Fei Li, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Fei Li ragu-ragu sejenak, tapi hanya bisa menyerahkan kekuatan Gu. Gu ini adalah Gu vitalnya, Gu intinya, yang bisa membuat setiap gerakan musuh menyanyiakan lebih banyak kekuatan, dan meningkatkan pengeluaran kekuatan. Kekuatan yang dikeluarkan Gu diserahkan kepada Fang Yuan, kehilangan Gu vitalnya dan menyebabkan Fei Li menderita luka berat, muntah seteguk darah. Fang Yuan menerima kekuatan yang dikeluarkan Gu, tatapannya berkedip, aku sudah mempertimbangkannya, mengeluarkan kekuatan Gu tidak cukup untuk menukar nyawamu. Mata Fei Li terbuka lebar, mengabaikan luka beratnya, dia berteriak, Tuan Fang Zheng, ini cacing guku yang paling berharga. Bam! Fang Yuan menghendaki, dan hantu binatang itu menerkam, mengubah Fei Li menjadi tumpukan pasta daging berdarah. Orang miskin, Fang Yuan memandangi mayat yang tidak bisa dikenali di kakinya, dan mencibir dengan jijik. Selanjutnya, dia mengalihkan pandangannya dan melihat sekeliling medan perang. Ada banyak penonton, tapi melihat tatapan Fang Yuan, mereka semua tanpa sadar menghindarinya. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, Apa? Harimau langit Sue San Si tidak datang. Katakan padanya, kita semua adalah master Gu jalur kekuatan, tiga hari kemudian, aku akan mengunjunginya dan berdebat dengannya. Begitu dia mengatakan ini, banyak orang menjadi gempar. Raja binatang kecil itu terlalu ganas, dia membunuh Tiran Heng Mei beberapa hari yang lalu, dan sekarang dia membuat Fei Li berlutut dan memohon belas kasihan, namun dia tetap tidak melepaskannya, mengubahnya menjadi pasta daging. Selanjutnya, dia masih harus menantang Sky Tiger Sue San Si. Tiga ratus empat puluh tujuh. Apa? Raja binatang kecil ingin menantangku. Mendengar berita ini, Sue San Si tidak percaya. Dia berpikir dalam hati bahwa dia tidak memiliki hubungan dengan iblis kembar hitam dan putih, dia tidak menyinggung perasaannya dan bahkan belum bertemu dengannya. Bagaimana dia bisa menemukan masalah dengannya tanpa alasan? Namun segera, Sue San Si menyelidiki dan menemukan bahwa berita ini benar. Bagaimana ini bisa terjadi? Isi otak raja binatang kecil ini dengan apa? Warisan tiga raja akan dibuka dalam beberapa hari, dia benar-benar berminat menantangku. Apa yang saya lakukan untuk memprovokasi Anda? Mengapa Anda menemukan masalah dengan saya? Sue San Si merasa tidak berdaya dan marah. Jangan bilang padaku bahwa hanya karena kita berdua mengembangkan kekuatan, kita harus memutuskan siapa yang lebih baik. Huh, orang gila ini. Sue San Si memikirkannya dan akhirnya mendefinisikan Fang Yuan sebagai orang gila yang tidak bisa dinilai dengan akal sehat. Sue San Si pernah mendengar nama setan kembar hitam dan putih beberapa bulan yang lalu. Seiring berjalannya waktu, reputasi iblis kembar ini menjadi semakin terkenal. Mereka secara terbuka diakui sebagai bintang yang sedang naik daun di jalur iblis. Awalnya, Sue San Si tidak terlalu peduli. Setelah Fang Yuan dan Hu Mei Er berkonflik, dia bahkan bersuka cita atas kemalangannya. Tapi sekarang, dia tidak bisa tertawa lagi. Setelah iblis kembar hitam dan putih datang ke gunung San Cha, mereka tidak hanya tidak menahan diri, mereka bahkan membuat keributan yang lebih besar. Terutama kekejaman raja binatang kecil yang tak terkendali, menyebabkan orang merasa khawatir. Tiran Hang Mei dari sepuluh tiran mengunjunginya atas dasar niat baik, namun pada akhirnya terbunuh. Fei Li sudah memohon belas kasihan, tapi Fang Yuan tidak membiarkannya pergi dan menghancurkannya menjadi daging cincang. Perlu diketahui bahwa kedua Gu Master peringkat 4 ini merupakan Gu Master tingkat menengah. Namun, raja binatang kecil bisa membunuh keduanya dengan budidaya tahap awal. Kehebatan pertempuran semacam ini benar-benar membuat orang merasa takut di dalam hati mereka. Sue San Si juga memiliki budidaya tingkat menengah peringkat 4, dia percaya bahwa kekuatannya tidak jauh berbeda dengan Tiran Hang Mei dan Fei Li. Sekarang Fang Yuan ingin menantangnya, hatinya terasa berat dan dia sangat khawatir, bahkan ada sedikit rasa takut yang harus dia akui. Fang Zheng ini terlalu galak dan tidak masuk akal. Dia ingin menginjak tubuh kami para senior untuk membangun reputasinya. Tiran Hang Mei dan Fei Li sama-sama menjadi korban ambisinya, dan sekarang giliranku. Sue San Si juga pernah melakukan hal sembrono ketika dia masih muda. Namun saat itu, dia hanya membunuh Master Gu Peringkat 3 itu. Ia sama sekali tidak sekuat Fang Yuan. Ia memilih Gu Master dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi untuk diajak bertanding. Sejujurnya, Sue San Si tidak ingin bertengkar dengan orang gila seperti Fang Yuan. Namun sayangnya, ayah baptisnya sedang berkultivasi tertutup untuk menyempurnakan Gu baru-baru ini. Fang Yuan menantangnya di depan umum, dia harus menerima tantangan ini. Di Jianghu, seseorang tidak punya pilihan. Jika dia, Sue San Si, tidak menerima tantangan tersebut, reputasi yang telah dia bangun dengan susah payah akan hancur total. Sue San Si telah berada di jalur Iblis selama bertahun-tahun. Dia memiliki pemahaman yang jelas tentang kekejaman dunia ini. Ini adalah dunia di mana kelangsungan hidup sangatlah sulit. Untuk memperjuangkan peluang kecil untuk bertahan hidup, semua makhluk hidup akan saling membunuh. Semakin baik hati Anda, semakin lemah Anda. Anda tidak akan mendapatkan kedamaian, namun malah akan menempatkan diri Anda dalam bahaya yang lebih besar, menarik lebih banyak serigala. Seorang Master Gu Iblis yang bisa mencapai posisi Sue San Si pasti akan membunuh banyak orang dan menyinggung lebih banyak orang. Dunia seperti ini, jika Anda tidak membunuh begitu banyak orang dan menyinggung banyak orang, bagaimana Anda bisa mengumpulkan sumber daya yang cukup untuk membangun kekuatan? Bagaimana Anda bisa memperjuangkan prestasi untuk membangun reputasi Anda? Untuk melindungi reputasinya, Sue San Si dengan cepat menanggapi tantangan Fang Yuan. Kedua belah pihak sepakat untuk bertempur, dan lokasinya dipilih di lembah yang luas. Tiga hari kemudian, Sue San Si melihat Fang Yuan untuk pertama kalinya. Dia sedikit terkejut, Fang Yuan tidak sekuat yang dia bayangkan, malah terlihat agak halus. Tidak ada jejak arogansi, dan matanya dalam seperti kolam, tampak sangat tenang. Harimau terbang, aku sudah lama mendengar tentangmu. Anda menyinggung petinggi klan dan diasingkan. Tapi Anda bekerja keras secara rahasia. Anda mengambil risiko untuk membunuh raja binatang buas dan menggunakan cacing gu yang Anda sita untuk mempersenjatai diri, akhirnya menjadi ahli selangkah demi selangkah. Kemudian Anda membunuh kembali dan membunuh para tetua yang menjebak Anda. Sejujurnya, aku sedikit mengagumimu. Fang Yuan berbicara. Kata-kata ini diucapkan dengan sangat sopan, tetapi mereka yang mendengarnya sangat terkejut. Mengapa Fang Zheng mengubah kepribadiannya kali ini? Kenapa dia berbicara begitu lembut? Mungkinkah dia menyukai Flying Tiger? Namun sekali lagi, meski macan terbang ini terlihat biasa saja, namun ia memiliki sosok yang besar dan memang cantik. Huff! Apakah raja binatang kecil itu orang seperti itu? Dia bahkan tidak peduli dengan Humey Air, orang ini kejam dan berdarah dingin, sangat menakutkan. Hari-hari ini, saya telah melihatnya. Jangan menaruh harapan apapun padanya. Saat semua orang berdiskusi, Sue San Si juga menanggapi Fang Yuan, kata yang bagus, kata yang bagus. Raja binatang kecil, saya telah mendengar reputasi Anda sebagai iblis hitam dan putih. Fang Yuan tersenyum, saya mengembangkan jalur kekuatan, Anda juga merupakan jalur kekuatan Gumaster, kita bisa berdebat lebih banyak dan saling menguntungkan. Sebelumnya, saya pernah berdebat dengan Tayran Heng Mei dan Fei Li. Keduanya sangat baik dan sangat bermanfaat bagi saya. Tapi saya juga sedikit bosan dengan perdebatan seperti ini. Mengapa kita tidak mengubah cara kita berdebat kali ini? Sue San Si mendengar ini dan mengangkat alisnya. Oh, ide bagus apa yang kamu punya? Biarkan aku mendengarnya. Sangat sederhana. Aku akan diam dan membiarkanmu berdebat. Setelah Anda selesai, saya akan berdebat. Ini jauh lebih baik, akan mudah dan berakhir dengan cepat. Bagaimana kalau begini? Karena kamu seorang wanita, aku akan membiarkanmu berdebat tiga kali. Setelah tiga kali, saya hanya akan berdebat satu kali. Henry Fang tersenyum. Perdebatan seperti ini. Mata Sue San Si berbinar, tertarik dengan isi kata-kata Fang Yuan. Fang Yuan tidak bergerak dan membiarkannya berdebat tiga kali. Saran ini terlalu menggoda. Baiklah, mari kita berdebat seperti ini. Sue San Si berpikir sejenak dan setuju. Silakan. Fang Yuan tersenyum tipis, berdiri diam sambil mengulurkan telapak tangan kanannya. Mata Sue San Si bersinar dengan niat membunuh saat dia berteriak. Langkah pertama. Beberapa cacinggu dibukaannya diaktifkan secara bersamaan. Tangan halusnya tiba-tiba bersinar terang dan berubah menjadi dua cakar harimau. Cakar harimau itu menembus udara dan menyerang Fang Yuan. Fang Yuan memuntahkan seteguk darah dan terbang seperti bola meriam, menabrak batu besar di kejauhan. Bam! Dengan suara yang keras, batu besar itu pecah dan pecahannya berterbangan kemana-mana. Pertarungan yang bagus. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, lalu berdiri. Dadanya amruk, setidaknya empat tulang rusuknya patah. Tak hanya itu, Fang Yuan juga merasakan organ dalamnya terluka dan mengeluarkan darah. Gelombang rasa sakit yang hebat datang, Fang Yuan menahannya, sarafnya diuji dengan berat. Ekspresi Sue San Si sedikit berubah. Ya, Fang Zheng adalah perencana yang baik. Semakin dia terluka, semakin besar kekuatan yang bisa dia berikan. Kalau begitu, haruskah aku bersikap lebih tegas atau lebih lembut? Semakin keras dia menyerang, semakin terluka Fang Yuan, dan kekuatan tempurnya akan semakin meningkat. Jika dia bersikap lebih lembut, saat tiba gilirannya menyerang, tekanan pada pertahanannya akan berkurang banyak. Tidak, aku akan menggunakan seluruh kekuatanku untuk menyerang. Aku akan membunuhnya dalam tiga serangan. Sue San Si berpikir sejenak dan mengambil keputusan. Langkah kedua. Dia berteriak dan mengaktifkan cacing gunya, tubuhnya tiba-tiba membesar dua kali lipat, berubah menjadi raksasa. Rambut di tubuhnya tumbuh lebih panjang, berubah menjadi bulu harimau berwarna coklat kekuning-kuningan. Matanya berubah menjadi mata harimau, dan giginya menonjol keluar membentuk taring harimau yang tajam. Di dahinya juga ada pola, uang. Kekuatannya meningkat lebih dari dua kali lipat. Ketika dia tiba di depan Fang Yuan, hantu binatang muncul di udara di belakangnya. Seekor harimau ganas mengaum ke arah langit dengan aura ganas. Seluruh tubuhnya ditutupi bulu harimau berwarna coklat kuning, dan tubuhnya sangat kuat. Yang paling menarik perhatian adalah ia memiliki sepasang sayap di punggungnya. Seekor harimau bersayap. Harimau ganas bersayap. Itu adalah Biao. Harimau adalah raja binatang buas. Biao adalah harimau terbang, raja harimau. Tiga anjing dan satu mastif, lima harimau dan satu Biao. Kekuatan Biao lima kali lipat kekuatan harimau ganas. Hantu binatang Biao dapat menekan tiga atau empat hantu binatang biasa di tubuh Fang Yuan. Kekuatan asli Sue San Si menjadi lebih dari dua kali lipat. Sekarang, dia mengeluarkan kekuatan Biao. Di bawah kekuatan yang sangat besar ini, Fang Yuan seperti meteor, terlempar terbang. Dia terbang ratusan langkah sebelum menabrak tembok gunung. Ledakan. Seluruh lembah kecil berguncang hebat karena hal ini. Batuan gunung runtuh, menenggelamkan Fang Yuan sepenuhnya di bawah. Kekuatan yang luar biasa. Apakah Fang Zheng sudah mati? Tidak, belum. Auranya masih ada. Tumpukan batu tersebut dihancurkan oleh seseorang dari belakang. Fang Yuan keluar. Lengannya lumpuh total, tulang besinya patah, batang bajanya berubah menjadi bubur, dan kulit tembaganya tidak bisa dikenali lagi. Dengan setiap langkah yang diambilnya, tulang-tulang di tubuhnya tidak dapat menahan beban dan berada di ambang kehancuran. Fang Yuan saat ini pasti bisa melepaskan delapan hantu binatang pada saat yang bersamaan. Namun, semua cedera ini sembuh dengan kecepatan yang stabil. Fang Yuan mengaktifkan gu kemandirian, efek penyembuhannya sangat luar biasa, benar-benar melampaui gu tulang daging. Langkah ketiga, Sue Shan si cemas, tidak ingin memberi Fang Yuan lebih banyak waktu untuk pulih. Sepasang sayap tiba-tiba tumbuh dari punggungnya. Sepasang sayap lebar dan kuat ini ditutupi bulu berwarna oranya kuning. Dengan kepakan ringan, tubuh Sue Shan si terbang ke langit. Sue Shan si terbang semakin tinggi, hingga dia mencapai ketinggian lebih dari 3.000 kaki, sebelum dia terjun ke bawah. Dia telah menghitung dengan cermat, ketinggian ini sudah menjadi batasnya. Jika dia naik lebih tinggi lagi, dia tidak akan mampu menahan dampaknya. Di bawah tatapan gugup orang banyak, Sue Shan si langsung menuju ke arah Fang Yuan. Hantu Biao muncul lagi. Namun kali ini, hantu Biao tidak muncul di atas kepalanya, melainkan langsung menyelimuti seluruh tubuhnya. Pada saat ini, dia sepertinya telah berubah menjadi harimau yang benar-benar terbang tinggi. Kamu pasti akan mati dengan gerakan ini. Sue Shan si meraung, niat membunuhnya begitu tajam hingga sepertinya terwujud. Dia harus membayar mahal untuk mengaktifkan hantu Biao dua kali berturut-turut. Ini adalah kekuatan terkuatnya, serangan terkuatnya. Dia yakin dia bisa membunuh Fang Yuan sepenuhnya. Fang Yuan menatap Sue Shan si dan mengaktifkan perisai emas gu. 348. Dalam pandangan Sue Shan si, lembah hijau itu membesar dengan cepat. Suara angin kencang bersiul di telinganya. Di wajah Sue Shan si yang tidak bisa dikenali, sepasang mata harimau menatap tajam ke arah Fang Yuan di tanah, sudut mulutnya memperlihatkan senyuman haus darah. Dia bisa dengan jelas melihat pemandangan raja binatang kecil itu dihancurkan menjadi daging cincang di bawah serangan sengitnya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia pasti tidak akan mampu menahan dampak seperti itu. Ketika dia melihat Fang Yuan mengaktifkan perisai emas gu dan meningkatkan penghalang pertahanan berwarna emas, dia tidak bisa menahan cibiran dalam hati, lelucon yang luar biasa. Peringkat 3 Perisai Emas Gu Huff, meskipun itu adalah perisai lonceng emas peringkat 4, itu tidak akan mampu memblokir seranganku. Pertarungan antara Master Gu peringkat 4 sangat sengit, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh cacing Gu peringkat 3. Kali ini, aku akan mengajarimu konsekuensi menjadi muda dan sombong. Niat membunuh Sue Shan si meluap-luap. Sudah berakhir, Fang Zheng sudah selesai kali ini. Merasakan serangan sengit Sue Shan si, banyak orang di luar lembah berteriak. Bagus sekali, Raja Binatang Kecil itu terlalu sombong, dia harus diberi pelajaran. Banyak guru Gu yang saleh juga bersuka cita atas kemalangannya. Sepertinya Raja Binatang Kecil masih ingin mengandalkan perisai emas Gu untuk melawan. Naif sekali. Tidak, mungkin dia akan menggunakan bis power pantom miliknya. Kekuatan serangan gabungan delapan hantu binatang besar tidak bisa diremehkan. Namun, jika Rugu melakukan tindakan seperti ini, dia mungkin tidak dapat memenuhi perjanjian perdebatan yang baru saja mereka buat. Selama dia bergerak dan melanggar perjanjian ini, berarti dia kalah dalam kompetisi ini. Banyak orang yang hadir, baik yang berasal dari jalan yang benar maupun yang tidak. Bahkan para Master Gu yang iblis berharap Fang Yuan akan kalah dalam ronde ini. Saat ini, Fang Yuan sangat aktif. Hal ini memberi mereka tekanan psikologis yang sangat besar. Tidak, masih ada satu faktor lagi di lapangan. Itu Bai Ningbing. Saya adalah saya. Beberapa sosok tiba-tiba mendarat di pintu masuk lembah, samar-samar mengelilingi Bai Ningbing. Orang-orang ini memiliki pemahaman diam-diam dan mengambil tindakan bersama. Jika Bai Ningbing ingin menyelamatkan Fang Yuan, mereka akan menghentikannya. Inilah yang membuat hantu ganda hitam putih begitu menakutkan. Itu karena kedua Master Gu peringkat empat ini adalah mitra yang sangat dekat. Sekarang Bai Ningbing sudah terkendali, raja binatang kecil itu akan berada dalam bahaya. Begitu raja binatang kecil itu jatuh, Bai Ningbing akan ditinggalkan sendirian. Jadi, tidak seseram sebelumnya. Melihat Sue San Si di langit, tatapan Fang Yuan tenang, dan ada sedikit rasa jijik di matanya. Sue San Si belum bertabrakan dengan tubuhnya, tapi tekanan angin tak berbentuk yang dia ciptakan sudah cukup membuatnya merasa tidak nyaman. Dia menelannya dengan cara yang luar biasa. Ditampilkan dari sisi lain, dampak yang akan terjadi sangat besar dan penuh kekerasan. Bayangan Biao menyelimuti Sue San Si, dan sayap di punggungnya terus mengepak. Kecepatannya semakin cepat, dan dia semakin dekat ke tanah. Saat tabrakan itu hendak menimpanya, dia merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Tiba-tiba, mata Fang Yuan bersinar saat dia mengaktifkan cacing Gu di celahnya. Gu muatan horizontal. Dia berbelok ke kiri dan berlari keluar. Lalu dia berbalik ke samping. Kecelakaan vertikal Gu. Seratus langkah lagi kemudian. Raja binatang kecil, kamu. Sue San Si melihat Fang Yuan tiba-tiba lari. Dia langsung marah, dan bola matanya hampir keluar dari rongganya. Matanya hampir terbelah. Dia mencoba yang terbaik untuk menyesuaikan diri, tetapi kecepatannya terlalu cepat. Bahkan setelah menggunakan seluruh kekuatannya untuk berakselerasi, dia hanya bisa membiarkan Fang Yuan keluar dari jangkauan serangan Ziji. Melihat mundurnya Fang Yuan secara tiba-tiba, para penonton belum bereaksi ketika ledakan besar bergema seperti guntur dari langit cerah. Bam! Sue San Si dengan keras jatuh ke tanah. Dalam sekejap, penonton di pinggir lembah bisa merasakan bebatuan di bawah kaki mereka bergetar. Pecahan batu beterbangan kemana-mana, dan dampaknya menciptakan tekanan angin kencang yang menyebar ke sekitarnya. Kemanapun ia pergi, bebatuan tersapu, pohon, dan bunga tumbang. Asap dan debu mengepul, dan dalam sekejap, kekuatan penghancur yang sangat besar membentuk lubang melingkar dengan diameter lebih dari tiga kaki. Semua orang kaget, menghela nafas karena kekuatan tumbukan yang besar, ketika Fang Yuan tiba-tiba mengubah arahnya dan menyerbu ke dalam debu dan asap. Gumuatan horizontal, gutabrakan vertikal. Dia menggunakan kedua gu, mengabaikan tekanan angin dingin yang menggigit dan rasa sakit akibat pecahan batu, dan dengan cepat mendekati harimau terbang Sue San Si. Seluruh tubuh Sue San Si jatuh ke bagian terdalam dari kawah besar, dan kekuatan tumbukan yang besar menyebabkan seluruh tubuhnya tertutup debu, terlihat sangat menyedihkan. Telinganya berdengung, dan kepalanya pusing. Hantu ganas biaw telah menghilang. Aura yang sangat kuat yang meledak sebelumnya sudah tidak ada lagi. Kekuatan pahit gu, upaya habis-habisan gu. Fang Yuan tiba, matanya bersinar dengan cahaya yang tidak menyenangkan. Melolong-melolong. Delapan auman binatang bergema pada saat bersamaan. Babi hutan, beruang coklat, buaya, banteng hijau, kuda, kura-kura batu, gajah putih, ular piton hitam, delapan hantu binatang muncul di atas kepala Fang Yuan. Kekuatan kigu. Esensi purba emas kuning disuntikkan ke dalam kekuatan kigu, dan kekuatan tak berbentuk dan sangat besar pun dihasilkan. Delapan hantu binatang yang melekat pada kekuatan kigu ini, dan berubah dari hantu menjadi padat, tiba-tiba menjadi hidup dan seperti aslinya. Fang Yuan menghendaki, dan delapan hantu binatang itu menerkam ke dalam kawah yang dalam bersama-sama. Tubuh Suezansi bergoyang, dan saat dia hendak menarik kakinya keluar dari tanah, dia tiba-tiba mendengar raungan binatang buas di atas kepalanya. Dia buru-buru mengangkat kepalanya untuk melihat, hanya untuk merasakan pandangannya menjadi gelap. Serangan yang tak terhitung jumlahnya menghujani tubuhnya seperti badai yang sangat deras. Bam-bam-bam. Di dasar kawah besar, suara pertempuran yang hebat bisa terdengar. Suezansi berjuang sekuat tenaga, melawan dengan sekuat tenaga. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang master gu peringkat empat dan memiliki dasar yang kuat. Namun setelah setengah cangkir teh, suara perkelahian berhenti. Dari delapan hantu binatang, hanya tersisa lima, dan segera diambil kembali oleh Fang Yuan. Dan Suezansi, sebagai pecundang, mengalami akhir yang menyedihkan. Seluruh dasar kawah dipenuhi dengan mayatnya yang terpotong-potong, dan darah berserakan di seluruh tanah, bercampur dengan pecahan tulang putih, materi otak, rambut, dan sebagainya. Saat debu mereda, seluruh medan perang menjadi jelas. Melihat hasil ini, penonton pun heboh. Harimau terbang sudah mati, master gu peringkat empat lainnya dibunuh oleh raja binatang kecil. Bukankah raja binatang kecil membuat perjanjian dengan Suezansi? Dia bilang jangan bergerak, tapi pada akhirnya dia benar-benar pergi. Pertempuran ini, ini pasti kegagalan raja binatang kecil. Karena dia melanggar aturan pertarungan yang diatur. Lembah itu dipenuhi keributan, dan semua orang berdiskusi dengan takjub. Marah, mereka mengungkapkan kemarahan yang luar biasa dan rasa jijik terhadap tindakan tak tahu malu Fang Yuan. Bai Ningbing terkekeh dingin sambil mengalihkan pandangannya keseberang ruangan. Dia sudah memperkirakan hasil seperti itu. Perjanjian yang disebut hanyalah jebakan yang digali oleh Fang Yuan. Orang macam apa Fang Yuan itu? Dan dia, Bai Ningbing, adalah orang paling jernih di dunia ini. Para Master Gu yang mengepung Bai Ningbing. Kemudian, mereka semua mundur pada saat bersamaan. Fang Yuan mendengarkan para Master Gu yang tak terhitung jumlahnya di sekitar lembah menegur dan meremehkannya. Tangannya berada di belakang punggung, dan wajahnya tenang saat dia menyipitkan matanya. Tampaknya ada rasa kenikmatan di dalamnya. Dari sudut pandangnya, yang disebut integritas. Hanya karena takut ditipu, sehingga berharap dan menuntut standar orang lain. Berjalan di jalur iblis, seseorang harus tidak takut dan tidak memiliki pantangan. Lalu bagaimana jika dia melanggar perjanjian? Jadi bagaimana jika dia tidak menepati janjinya? Selama dia cukup kuat, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Lalu bagaimana jika orang lain meremehkan dan mengejeknya? Kata-kata tak berdaya ini hanya menunjukkan ketidakberdayaan orang yang lemah. Bisakah mereka menyentuh sehelai rambut pun padanya? Hehehe. Adapun Sue Shanxi ini, dia benar-benar bodoh. Dia sebenarnya terkekang oleh reputasinya. Dia datang untuk bertarung dengannya. Fang Yuan merasa meremehkan hal ini di dalam hatinya, reputasi adalah sesuatu yang harus digunakan. Itu hanya sebuah alat. Namun di dunia ini, banyak orang yang menganggap reputasi sebagai sesuatu yang lebih penting daripada nyawanya. Lelucon yang luar biasa. Tentu saja, saya juga memainkan beberapa trik dalam pertarungan ini. Sue Shanxi berbeda dari tiran Heng Mei dan Fei Li, dia memiliki gut terbang. Dan selama dia merasakan ada sesuatu yang salah, dia bisa terbang ke langit. Dan Fang Yuan tidak bisa melakukan apapun padanya. Jadi, sejak awal, Fang Yuan mengusulkan duel tersebut. Tujuannya adalah untuk membatasi kemampuan pergerakan Sue Shanxi. Yang disebut tiga serangan, ketika Fang Yuan mengusulkannya, dia tidak pernah berpikir untuk mematuhinya. Sue Shanxi jatuh ke dalam perangkap Fang Yuan selangkah demi selangkah. Cedera berat yang dialami Fang Yuan menggodanya untuk terus bergerak maju. Setelah serangan kedua, Fang Yuan dengan sengaja menyembuhkan lukanya di depannya. Sue Shanxi tidak ingin usahanya sia-sia. Dia cemas dan tidak terlalu memikirkannya. Dia terbang ke langit dan memilih serangan terkuatnya. Namun pada akhirnya, Fang Yuan malah meminjam kekuatannya dan dengan sigap melakukan serangan balik membunuhnya. Jika pertarungannya adil dan jujur, Sue Shanxi bisa terbang dan tidak akan dibunuh oleh Fang Yuan dengan mudah. Raja binatang kecil, kamu benar-benar tercela dan tidak tahu malu. Kamu melanggar perjanjian, kamu yang kalah dalam pertempuran ini. Di antara penonton, banyak orang yang berteriak dan berteriak, mengucapkan kata-kata serupa. Itu benar. Saya mengaku kalah, lalu kenapa? Fang Yuan mencibir dan menjawab dengan keras. Suaranya bergema di lembah. Teriakan yang awalnya berisik tiba-tiba menjadi tenang. Benar. Lalu bagaimana jika dia kalah? Lihatlah keluarga Ying itu, dia telah berubah menjadi genangan darah dan daging, bahkan orang tuanya tidak akan bisa mengenali putri mereka. Apa arti kemenangan atau kekalahan seperti ini? Setelah menyadari hal ini, suara-suara di lembah tiba-tiba meningkat satu oktav, menjadi lebih keras dari sebelumnya. Fang Yuan dengan tenang mengakui kekalahannya, menunjukkan rasa tidak tahu malunya, sehingga membangkitkan kemarahan dan kemarahan di hati setiap orang. Fang Yuan mengangkat kepalanya dan tertawa keras, Kalian gila sekali, apakah kalian mencoba membalas dendam pada Sue Shansi? Saya tidak menyangka dia menjadi begitu populer. Ayo-ayo-ayo, semua yang ingin membalas dendam turunlah, aku akan membawa kalian semua. Kebisingan di lembah tiba-tiba menjadi lebih lembut, dan tak lama kemudian, menjadi sunyi-senyap. Meskipun Fang Yuan menggunakan beberapa trik untuk membunuh Sue Shansi, tapi Sue Shansi adalah ahli tingkat menengah peringkat 4 yang terkenal, dia akan kelelahan jika dia tidak menggunakan tiga serangan. Dia juga dipukuli hingga menjadi pasta daging oleh Fang Yuan, sekali lagi menunjukkan kekuatan tempur Fang Yuan yang hebat. Fang Yuan menggunakan budidaya tahap awal peringkat 4 untuk mengalahkan tiga ahli tingkat menengah peringkat 4 berturut-turut. Dengan kekuatan seperti itu, selain orang dalam jumlah terbatas, siapa yang tidak takut? Selain itu, semakin parah cedera Fang Yuan, semakin kuat kekuatan bertarungnya. Fang Yuan menantang mereka dengan arogan, tapi tidak ada yang berdiri. Orang-orang jalur setan saling waspada dan curiga, hampir semuanya adalah penjaga tunggal, tidak ada yang membela Sue Shansi. Namun di antara orang-orang yang berada di jalur lurus, ada beberapa yang ingin menyingkirkan iblis Fang Yuan, tetapi tidak baik melakukannya sekarang. Untuk apa? Karena jika mereka berdiri, orang akan mengatakan bahwa mereka sedang membalas dendam pada Sue Shansi. Sue Shansi adalah seorang penganut jalur iblis. Apakah ada orang yang ingin membalas dendam padanya? Apakah ada orang? Fang Yuan berteriak beberapa kali lagi. Penonton yang tak terhitung jumlahnya memasang ekspresi muram, beberapa saling memandang, tetapi tidak ada yang menjawab. Jika tidak ada siapa-siapa, maka aku akan pergi. Fang Yuan mengangkat alisnya, mengambil beberapa langkah ke depan sebelum berhenti, saya benar-benar pergi. Tetap saja, tidak ada yang berbicara. Aura dominan Fang Yuan menekan semua orang yang hadir. Sikapnya terlalu arogan, menyebabkan banyak pakar peringkat 4 merasa marah. Banyak orang yang tergoda, namun pada akhirnya mereka bertahan. 349 Saudara Li, lakukan saja, Humeir duduk di pelukan Lisian, bertingkah genit. Lisian memiliki hidung bulat dan mata besar, dahinya lebar, dan wajahnya memancarkan lapisan cahaya berminyak. Dia pendek dan gemuk, dan saat ini, salah satu tangannya yang tebal dan pendek memegang pinggang lembut Humeir, sementara yang lain memegangi kakinya. Budidaya Lisian berada di peringkat 4 tingkat atas. Tapi dia jarang berkelahi, dia mencari nafkah dengan berbisnis, dan merupakan pedagang terkenal yang tidak bermoral di jalur iblis, dengan jaringan yang luas. Saat ini, dia sedang memeluk Humeir sambil tersenyum, Humeir, tubuhmu sepertinya tidak memiliki tulang, kulitmu sehalus batu giyok, aku tidak melihatmu selama beberapa hari, kamu menjadi lebih cantik. Humeir memutar matanya, berkata dengan kesal, Saudara Li, saya sedang membicarakan masalah serius. Setan kembar hitam dan putih itu menyinggung perasaanku, aku sudah menjadi milikmu, kamu harus menegakkan keadilan untukku. Ya, 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 Lisian berkata dengan acu tak acu, sementara 10 jarinya bergerak, menjelajahi tubuh Humeir. Humeir menghela nafas pelan, wajahnya memerah. Ditambah dengan matanya yang besar dan berair, itu sangat memikat. Tapi hatinya jernih seperti es. Dia mencoba membujuk beberapa kali lagi, tetapi Lisian hanya mendengus dan tidak setuju, malah memanfaatkannya. Humeir mendorong Lisian menjauh, berdiri di tanah dengan ekspresi sedih, Saudara Li, kamu harus memberiku jawaban yang pasti. Aku mohon padamu seperti ini, tidakkah kamu merasa kasihan padaku? Ayo, sayangku, harta kecilku. Bukan karena Saudara Li tidak mau melakukannya, tapi iblis kembar hitam dan putih itu terlalu merepotkan. Mereka adalah dua mastergu peringkat menengah, sementara aku, Saudara Li, sendirian. Lisian merentangkan tangannya, menunjukkan ekspresi tak berdaya. Humeir mendengus, baiklah. Lalu aku akan menurunkan standarku, dan hanya meminta untuk berurusan dengan raja binatang kecil itu. Fangzeng ini yang paling dibenci. Bai Ningbing itu, Saudara Li bisa mengabaikannya untuk saat ini. Begitukah? Lisian ragu-ragu. Saudara Li, Humeir melihat masih ada harapan, dan melemparkan dirinya ke pelukan Lisian, bernapas ke telinganya. Lisian segera merasakan bola nafsu muncul di perut bagian bawahnya. Matanya menjadi buram. Baiklah, Meir, karena kamu yang memintanya, maka Saudara Li akan membantumu melampiaskan amarahmu. Tetapi, dia mengubah topik sedikit, dalam satu atau dua hari, warisan tiga raja akan dibuka kembali. Mereka tidak boleh melakukan kesalahan apapun pada saat kritis ini. Setelah warisan tiga raja, Saudara Li akan datang dan memberi pelajaran pada raja binatang kecil itu. Bagaimana menurutmu? Warisan tiga raja akan segera dibuka. Semua orang menonton. Humeir mengerutkan bibirnya. Dia tidak banyak bicara tentang penghindaran Lisian. Setelah keduanya bermesraan beberapa saat, Humeir berpamitan. Lisian mencoba yang terbaik untuk membujuknya agar tetap tinggal. Namun, sikap Humeir tegas. Pada akhirnya, Lisian hanya bisa mengirimnya keluar gua. Dia berdiri di pintu masuk gua dan menatap punggung Humeir saat dia perlahan menghilang ke dalam hutan. Huh, iblis kecil ini. Lisian kembali ke kediaman guanya, dan ekspresi bejat di wajahnya menghilang. Ekspresi hati-hati dan suram muncul di wajahnya. Kamu ingin menabur perselisihan dan menggunakanku sebagai tombak untuk menghadapi raja binatang kecil. Iblis wanita kecil ini benar-benar berpikir dia sukses besar dalam jalur pesonanya. Konyol, senyuman Lisian sangat dingin, secara alami aku punya cara untuk menghadapi iblis hitam dan putih. Tapi kapan aku, Lisian, melakukan bisnis yang tidak menguntungkan? He he. Raja binatang kecil Fang Zheng ini tidak sederhana. Dia terlihat kasar dan kasar. Tapi pemikirannya sangat teliti. Sebelum warisan tiga raja dibuka, dia menantang tiga master gu iblis. Ini jelas merupakan rencana yang telah diarencanakan sejak lama. Para master gu datang dari seluruh dunia dan berkumpul di gunung sanca. Apa alasannya? Bukankah itu untuk warisan tiga raja? Kesombongan Fang Yuan tidak menimbulkan masalah baginya. Saat ini, hanya dia yang menemukan masalah dengan orang lain. Mengapa? Ini karena semua orang menatap warisan ketiga raja itu. Mereka semua diam-diam mempersiapkan dan bekerja keras. Siapa yang mau bertarung dengan raja binatang kecil gila ini di saat genting ini dan melewatkan kesempatan bagus? Tidak seorang pun. Raja binatang kecil ini memanfaatkan mentalitas manusia dan tidak takut membangun reputasinya. Dua hari kemudian, warisan tiga raja akan terbuka, siapa yang mau menyanyiakan usahanya untuk menghentikannya masuk. Lixian menggelengkan kepalanya, sudah melihat masa depan. Sejak Fang Yuan membunuh Sue Shansi, bahkan dia takut pada raja binatang kecil. Sebelumnya, saat Fang Yuan mengalahkan Tyron Heng Mei dan Fei Li, Lixian tidak memperhatikannya. Namun setelah Fang Yuan melanggar perjanjian dan membunuh Sky Tiger, Lixian menyadari betapa merepotkannya Fang Yuan. Mengapa? Pemilihan jalur yang benar biasanya membagi talenta menjadi empat kelas. Kelas satu adalah mereka yang memiliki bakat dan kebajikan. Mereka yang memiliki bakat dan karakter moral adalah kelas tertinggi, mampu memimpin suatu daerah. Kelas kedua adalah mereka yang memiliki kebajikan tetapi tidak memiliki bakat. Meski tidak punya bakat, mereka punya karakter moral. Berbakti berarti mereka akan mendengarkan orang tua mereka. Loyalitas berarti mereka akan mendengarkan pemimpin mereka. Integritas berarti mereka tidak akan melanggar perjanjian. Menggunakannya akan membuat orang merasa nyaman, setidaknya tidak akan ada kesalahan besar. Apalagi banyak bakat yang didapat melalui pengalaman. Kelas ketiga adalah mereka yang memiliki bakat tetapi tidak memiliki kebajikan. Meski punya bakat, mereka tidak punya karakter moral. Jika mereka memiliki bakat, mereka dapat memenuhi syarat untuk posisi tersebut. Tetapi para petinggi tidak akan merasa nyaman menggunakannya, takut dihianati suatu hari nanti. Kelas keempat adalah mereka yang tidak memiliki bakat dan kebajikan. Tidak ada bakat dan tidak ada kebajikan. Jika tidak ada nilainya, mereka tidak akan merasa nyaman menggunakannya. Di jalur iblis, siapakah orang jalur iblis yang paling menyusahkan? Kelas keempat adalah mereka yang tidak memiliki bakat dan kebajikan. Anda tidak memiliki bakat, tetapi Anda harus memperhatikan kebajikan dan hidup dalam cita-cita. Seringkali, Anda menghancurkan diri sendiri sebelum orang lain dapat menghancurkan Anda. Kelas ketiga adalah mereka yang tidak memiliki bakat dan kebajikan. Meskipun mereka tidak memiliki bakat, mereka juga tidak memiliki karakter moral. Setidaknya mereka bisa melakukan hal-hal sederhana untuk mencari nafkah. Kelas kedua adalah mereka yang memiliki bakat dan kebajikan. Dengan bakat, mereka bisa mencari nafkah. Namun pada saat yang sama, mereka masih memiliki karakter moral, berbakti, rasa hormat, kesetiaan dan tali-tali lain yang mengikat mereka. Di jalur iblis di mana setiap orang saling menipu, orang seperti ini ditakdirkan untuk tidak makmur. Dan kelas pertama adalah mereka yang memiliki bakat tetapi tidak memiliki kebajikan. Fang Yuan adalah orang seperti itu. Dia punya bakat, dia dipenuhi dengan bakat. Bakatnya luar biasa, tidak semua orang memiliki bakat nilai-ah. Kedua, dia memiliki bakat bertarung dan bisa bertarung di atas pangkatnya. Tiran Heng Mei, Fei Li dan Sue San Si semuanya memiliki kultivasi yang lebih tinggi darinya, namun mereka semua mati secara tragis di tangannya. Ini sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Setelah itu, ia juga memiliki kemampuan mengelola. Di kota Klansang, dia melakukannya dengan sangat baik. Hanya dalam beberapa tahun, dia telah membangun kumpulan cacing gu yang begitu kuat. Jika orang dengan bakat luar biasa memiliki karakter moral, Li Xian tidak akan kesulitan menghadapinya. Tapi Fang Yuan adalah orang yang tidak memiliki karakter moral. Ketika dia menghadapi Humei Er, dia meninggalkannya begitu saja dan tidak peduli dengan kecantikannya. Dia kasar dan tidak masuk akal, membunuh orang dengan provokasi sekecil apapun, dapat dikatakan bahwa dia tidak menghargai kehidupan. Dia membunuh Tiran Heng Mei dan dua lainnya, mengubah lawannya menjadi pasta daging setiap saat, terlihat bahwa dia memiliki sifat yang kejam dan bengis. Dia bahkan berbohong kepada Sue Sansi dan memutuskan kontrak di depan semua orang, merasa bangga pada dirinya sendiri. Ini bahkan lebih mengerikan lagi. Ini menunjukkan bahwa dia bertindak tanpa keraguan, dia tidak punya dasar, dia bisa dengan mudah menghianati orang lain tanpa sedikitpun rasa bersalah di hatinya. Li Xian sangat memahami, bagi seseorang seperti Raja Binatang Kecil, jika dia ditempatkan di jalan yang benar, di lingkungan yang damai dan stabil, dia pasti akan dikucilkan, ditekan, diasingkan, dan dipenjarakan oleh orang-orang di sekitarnya. Tetapi jika dia ditempatkan di jalur iblis yang tidak stabil dan persaingan yang kejam, dia akan menjadi seperti harimau ganas yang memasuki gunung, naga banjir yang memasuki laut. Selama keberuntungannya tidak terlalu buruk, dia pasti akan mendapatkan prestasi yang luar biasa. Jika saya menemukan orang seperti itu sebelumnya, saya pasti akan menekan dan membunuhnya. Tapi sekarang, sudah terlambat, sudah terlambat, Li Xian menghela nafas dalam-dalam di dalam hatinya. Fang Yuan sudah dewasa dan memiliki teman yang membantunya. Meskipun Li Xian memiliki budidaya tingkat empat tingkat atas, dia terampil dalam melakukan bisnis dan bukan dalam pertempuran. Tentu saja, selalu ada orang yang mampu. Di Gunung Sanca, ada juga orang yang bisa membunuh Fang Yuan. Mereka adalah Kong Ritian, Long Qing Tian, dan Master Gu Peringkat 5 lainnya. Tapi bagaimana Li Xian bisa memerintahkan karakter tingkat puncak seperti itu? Terlebih lagi, keempat orang ini berada dalam kondisi checks and balances yang halus. Tidak ada yang berani bertindak gegabu, mereka semua menatap warisan tiga raja, bagaimana mereka bisa mengalihkan pikiran mereka ke tempat lain. Huff! Iblis kecil ini punya niat buruk. Dia sebenarnya ingin menghasutku, Li Xian. Bagaimana mungkin menjadi musuh dengan karakter jalur iblis yang merepotkan? Saya tidak hanya tidak akan menyinggung perasaannya, saya malah akan menjalin hubungan kerjasama yang baik dengannya. Orang-orang jalur setan mengutamakan keuntungan di atas segalanya. Namun, Raja Binatang Kecil membunuh Sue Sansi dan juga menyinggung salah satu karakternya. Sky Tiger memiliki ayah baptis, Senturi Boy, yang menduduki peringkat 4 tingkat atas. Saat ini, Senturi Boy sedang berkultivasi tertutup, menyempurnakan Gu, dia pasti akan muncul saat warisannya terbuka. Pada saat itu, dia kemungkinan besar akan mendapat masalah dengan iblis kembar hitam dan putih. Hehehe, aku diam-diam akan berteman dengan Raja Binatang Kecil, tapi di permukaan, aku akan menonton dari pinggir lapangan. Saya akan diam-diam menyaksikan pertarungan antara Senturi Boy dan iblis kembar hitam putih, lalu mengamati hasilnya dan menunggu kesempatan untuk bertindak. Terlepas dari hasilnya, Li Xian tidak akan menderita banyak kerugian. Ini adalah Li Xian. Seorang pedagang besar yang tidak bermoral dari jalur iblis, dia paling mahir dalam mengambil keuntungan. Desir-desir-desir. Gelombang esensi purba berwarna emas cerah, di bawah kendali Fang Yuan, menyapu keempat dinding celah. Bahkan di Gunung Sanca, dia selalu rajin berkultivasi. Budidaya aslinya hanya berada di peringkat empat tahap awal, awalnya adalah saripati emas muda, namun dengan penyempurnaan cacing minuman keras sembilan mata, kualitas saripati purba meningkat sedikit, menjadi saripati emas cerah. Esensi purba emas cerah sangat membantunya dalam pertempuran. Ini juga salah satu alasan penting mengapa dia bisa secara berturut-turut mengalahkan tiga ahli tingkat menengah peringkat empat. Akhir-akhir ini, saya telah membuat nama untuk diri saya sendiri. Pasti banyak orang yang takut padaku, membenciku, dan mewaspadaiku. Tapi apa bedanya? He he, aku sedang berjalan di jalur iblis, memang seharusnya begitu. Terlebih lagi, ini bukan bumi, kekuatan individu berada di atas organisasi. Lingkungannya berbeda, aturan mainnya berbeda. Jika itu terjadi di bumi, bahkan jika seseorang menempuh jalur iblis, mereka tetap harus mempertimbangkan karakter moral mereka. Karena di bumi, perbedaan kekuatan individu tidaklah besar. Hanya dengan mengumpulkan masa, orang-orang iblis dao dapat mencapai ambisi besar. Dua hari lagi akan menjadi pembukaan warisan tiga raja. Tidak ada yang akan menemukan masalah dengan saya, saya harus memanfaatkan waktu ini untuk memperbaiki pengisian daya kreish gu. Saat itu, ketika Fang Yuan memilih gu serangan horizontal dan gu tabrakan vertikal sebagai gu pergerakannya, dia telah mempertimbangkan situasi ketika dia berada di peringkat empat gu. Gu muatan horizontal dan gu tabrakan vertikal, keduanya merupakan material utama untuk menyempurnakan gu tabrakan pengisi daya. Dengan menggunakan dua gu peringkat tiga ini sebagai tubuh utama, bersama dengan esensi purba master gu dan beberapa bahan tambahan, dia bisa menyempurnakan pengisian daya gu kreish. Proses penyempurnaan pengisian daya kreish gu tidaklah sulit. Fang Yuan telah melakukan banyak persiapan, dan dengan resepnya sendiri, tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Dua hari kemudian, Fang Yuan berhasil menyempurnakannya dan mendapatkan fu charging crash yang baru. Jarak pengisian daya fu horizontal dan tabrakan vertikal gu hanya 100 langkah. Namun, tabrakan pengisian daya gu meningkatkan jarak pengisian daya ini menjadi 200 langkah. Pada saat yang sama, waktu antaraktivasi dikurangi menjadi setengahnya. Namun, pengeluaran cairan primeval telah meningkat. Tentu saja, kerugian kecil ini tidak berarti apa-apa bagi Fang Yuan yang memiliki cacing minuman keras sembilan mata dan teratai harta karun surgawi. Melihatnya, aku sudah memiliki gu enam peringkat empat di tanganku. Mereka adalah gu kekuatan pahit, gu tabrakan pengisi daya, gu yang dari rotasi yin yang, cacing minuman keras sembilan mata, gu yang mengeluarkan kekuatan, dan gu tengkorak darah. Gu upaya habis-habisan lainnya, gu kekuatan ki, gu perisai emas, dan seterusnya, semuanya adalah gu peringkat tiga. Mereka secara bertahap tidak memenuhi persyaratan saya. Sebagian besar cacing gu di tangan Fang Yuan masih berada di peringkat tiga. Fang Yuan sekarang berada di peringkat empat tahap awal, dan memiliki esensi purba emas cerah tingkat menengah, sehingga cacing gu ini secara bertahap menjadi tidak cocok. Tentu saja, bukan berarti semakin tinggi pangkatnya semakin baik. Ambil contoh gu kesatuan daging tulang. Itu hanya peringkat tiga, tetapi dengan peringkat seperti itu, banyak Master Gu yang bisa menggunakannya. Ini semakin menonjolkan nilainya. Namun secara keseluruhan, Wong Gu dan Master Gu perlu mengordinasikan peringkat mereka, dan sebaiknya mereka sama agar dapat menggunakannya dengan mudah. Fang Yuan menghitung, ada banyak cacing gu yang perlu dia pelihara. Yang pertama adalah upaya habis-habisan gu. Upaya habis-habisan gu yang dia miliki hanya berada di peringkat tiga. Itu hanya bisa mengaktifkan hantu binatang peringkat tiga. Untuk meningkatkan peringkatnya, dia perlu mendapatkan 100 pertempuran gu yang tak terkalahkan dari warisan tiga raja. Mari kita kesampingkan ini untuk saat ini. Kekuatan Ki Gu juga berada di peringkat tiga, tetapi Fang Yuan tidak memiliki resep yang relevan. Dia tidak bisa maju ke langkah berikutnya. Fang Yuan berencana menyempurnakan gu perisai emas peringkat tiga menjadi peringkat empat dan mengubahnya menjadi gu perisai lonceng emas. Bunga tusita peringkat tiga yang digunakan untuk menyimpannya dapat ditingkatkan menjadi gulentera tusita peringkat empat. Kemandirian Gu juga berada di peringkat tiga. Namun dia sudah mencapai puncaknya. Tidak ada formula rahasia terkait untuk memperbaikinya lebih lanjut. Namun, meski berada di peringkat tiga, selama Fang Yuan mengerahkan kekuatannya, efek penyembuhannya bisa menyaingi Gu penyembuhan peringkat empat. Mirip dengan Gu kemandirian, ada juga Gu kesatuan daging tulang. Penyembunyian nafas tambahan Gu juga berada di peringkat tiga. Meskipun dia bisa memperbaikinya lebih jauh, Fang Yuan memutuskan untuk mengesampingkannya. Saat ini, dia tidak perlu menyembunyikan dirinya. Teratai harta karun esensi surgawi juga berada di peringkat tiga. Di tangan Fang Yuan, dia sudah memiliki resep penyempurnaan untuk teratai raja harta karun esensi surgawi revolusi keempat. Namun, dia perlu mendapatkan beberapa mata air roh sebelum dia bisa menggabungkannya. Ini adalah proyek besar, Fang Yuan hanya bisa mengesampingkannya untuk saat ini. Seperti ini, Gu yang berusaha sekuat tenaga, Gu perisai emas, bunga tusita, teratai harta karun esensi surgawi. Fang Yuan hanya perlu menyempurnakan keempat Gu ini. Namun, bukan itu masalahnya. Fang Yuan pernah menggunakan Gu tulang besi, Gu tendon baja, dan Gu kulit tembaga untuk memodifikasi tubuhnya. Gu gu ini semuanya adalah Gu peringkat tiga. Pertahanan saat ini hampir tidak efektif dalam pertarungan antara Master Gu peringkat empat. Selain itu, delapan hantu binatang di tubuh Fang Yuan tidak berasal dari Gu kekuatan peringkat empat. Jadi, hal-hal ini perlu ditingkatkan oleh Fang Yuan. Delapan hantu binatang di tubuh Gu semuanya adalah binatang buas biasa. Hanya dengan menggantinya dengan hantu kekuatan Biao, hantu kekuatan kerangka, dan sebagainya, saya dapat menampilkan kekuatan tempur terkuat dari Master Gu peringkat empat. Fang Yuan sangat tertarik dengan kekuatan Biao Gu di celah Sue Shansi. Tapi Sue Shansi diubah menjadi tumpukan daging cincang olehnya, dan cacing Gu miliknya juga dimusnahkan. Gaya bertarung Fang Yuan terlalu ganas. Dia akan mengubah musuhnya menjadi pasta daging jika ada provokasi sekecil apapun. Meskipun ini adalah karakteristik jalur kekuatan Gu Master, metode ini terlalu kejam, dan setelah pertempuran, sulit untuk melestarikan cacing Gu. Fang Yuan mengalahkan tiga Master Gu iblis peringkat empat berturut-turut, tetapi hanya memperoleh satu Gu pengeluaran kekuatan. Dan pengeluaran kekuatan Gu ini disumbangkan oleh Fei Li setelah dia menyerah. Namun untuk mendapatkan cacing Gu, para Master Gu biasanya saling berdagang, memelihara dan menangkap, atau menggabungkan dan memurnikannya. Sangat sedikit Master Gu yang bisa mendapatkan cacing Gu dari rampasan perang. Salah satu alasannya adalah metode Gu Master bersifat rahasia dan berbahaya. Begitu pertempuran terjadi, kedua belah pihak akan menyerang dengan kekuatan penuh, dan demi keselamatan mereka sendiri, mereka tidak akan menahan diri. Dengan cara ini, cacing Gu juga akan dimusnahkan. Kedua, sangat mudah bagi Master Gu untuk menghancurkan cacing Gu mereka sendiri. Hanya dengan berpikir, mereka bisa membuat cacing Gu mereka hancur sendiri. Untuk meningkatkan semua ini, jalan masih panjang, Fang Yuan menghela nafas, berjalan keluar gua. Bai Ningbing sudah berdiri di pintu masuk, memandang ke puncak, menunggunya. Fang Yuan mengikuti pandangannya dan juga melihat ke atas. Ia melihat di tiga puncak tertinggi Gunung Sanca, terdapat pilar cahaya besar yang mengjulang ke langit, menembus awan. Itu megah dan megah, menopang langit dan bumi. Warisan Tiga Raja, dibuka. Mengandalkan warisan ini, jalur kekuatan cacing Gu milikku akan sangat sempurna. Tatapan Fang Yuan membara, tapi dia tidak menahan diri. Meski kekuatan bertarungnya luar biasa, ini belum gilirannya. Wuss! Empat siluet muncul masing-masing dari utara, selatan, timur, dan barat. Mereka berhenti di udara dan saling berhadapan. Aura tahap puncak peringkat empat dipancarkan tanpa penyembunyian. Yang di sisi timur adalah jalur racun Gu Master Long King Tian. Dia memiliki rambut hitam panjang, kulit pucat, dan sepasang pupil hijau bersinar dengan cahaya menakutkan, seperti dua bola api dingin. Yang di sisi barat adalah jalan lurus sesepuhu sentong dari klan Wu. Namanya perkasa dan mendominasi, namun tubuhnya kurus, seperti sarjana yang sakit-sakitan. Wajahnya pucat, dan dia batuk dari waktu ke waktu, seolah tidak tahan terhadap angin gunung. Yang berada di sisi selatan adalah ahli jalur iblis Kong Ritian. Dia mengenakan jubah berbunga-bunga. Dia berdiri di udara, bibirnya membentuk senyuman, saat kupu-kupu merah muda menari-nari di sekelilingnya. Yang di sisi utara, itu adalah tetua klan Yi, Yi Chong. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik ikan biru, membentuk baju sirah. Hidungnya menonjol, matanya dua kali lebih besar dari orang normal, dan dia memiliki rambut acak-acakan berwarna merah menyala. Seluruh tubuhnya ditutupi lapisan otot, dan tubuhnya pendek, tetapi fisiknya sangat agung. Di punggungnya, ada sirip berbentuk segitiga yang besar, seperti sirip hitam di punggung hiu. Kempatnya saat ini adalah Master Gu terkuat di Gunung Sanca. Mereka memiliki budidaya tahap puncak peringkat 4. Mereka hanya selangkah lagi dari peringkat 5. Jika mereka bisa naik ke peringkat 5, mereka akan menjadi raja dunia fana, memerintah satu tempat dan menyebarkan kekuatan mereka kemana-mana. Aura mereka menyelimuti segala arah. Keempat orang ini, mereka telah berhadapan di Gunung Sanca selama beberapa bulan. Selama periode ini, mereka juga sering bertengkar. Tapi tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap satu sama lain, membentuk pertempuran kacau. Wu Sentong dan Yi Chong dari jalan lurus tampak damai di permukaan, tetapi mereka tidak bersatu secara pribadi. Dan Kong Ritian dan Long King Tian kadang-kadang bekerja sama ketika situasinya buruk. Mereka berempat menempati gua tertinggi di Gunung Sanca, dan merupakan Master Gu yang paling dekat dengan pintu masuk warisan. Kemunculan keempat orang ini menarik perhatian semua Master Gu di gunung. Warisan itu ada tepat di depan mereka. Tidak peduli siapa orang itu, mereka harus menahan keinginan untuk menyerang. Setelah beberapa saat mengalami kebuntuan, Kong Ritian memilih warisan Raja Bao, Long King Tian memilih warisan Raja Xin, dan Wu Sentong memilih warisan Raja Kuan. Ketiga warisan tersebut tidak saling berhubungan. Namun ada empat Master Gu tahap puncak peringkat empat. Hanya Yi Chong yang tersisa. Setelah ragu-ragu, akhirnya dia memilih warisan Raja Bao. Dengan cara ini, warisan Raja Bao memiliki Kong Ritian dan Yi Chong, dua ahli. Long King Tian memilih warisan Raja Xin, kita kalah darinya terakhir kali, kita harus menghindarinya. Wu Sentong adalah seorang Master Gu jalur perbudakan. Kabarnya, warisan Raja Kuan telah dibuka ke tahap tengah olehnya. Dalam warisan ini, dia seperti ikan di air, dan dapat menampilkan kekuatan tempur yang luar biasa. Jika kita memilih warisan Raja Kuan, kita hanya akan bisa meminum sisa makanannya. Saat semua orang berdiskusi, sekelompok Master Gu mencapai puncaknya. Mereka semua merupakan Gu Master peringkat empat tingkat atas, ada yang berpenampilan aneh, ada yang berekspresi galak, ada yang berpenampilan bermartabat, dan ada pula yang muram dan dingin. Di antara mereka ada seorang anak laki-laki yang mengenakan pakaian hitam. Sebelum pergi, dia melihat ke bawah gunung dan menatap tajam ke arah Fang Yuan. Huff, Senturi Boy, Fang Yuan menyipitkan matanya, memancarkan Aura berbahaya. Senturi Boy juga merupakan Gu Master Jalur Kekuatan, Sue Sanxi mengenalinya sebagai ayah baptisnya, dan bisa dikatakan sebagai pendukung Flying Sky Tiger. Fang Yuan membunuh Sue Sanxi dan menyinggung Senturi Boy. Namun, dengan warisan Tiga Raja yang sudah dekat, Senturi Boy tidak berminat untuk menyelesaikan masalah dengan Fang Yuan. Tapi begitu warisannya ditutup, dia pasti akan menemukan Fang Yuan untuk mencelanya. Fang Yuan tidak takut akan hal ini, sebaliknya, dia diam-diam menantikannya. Dengan kekuatan bertarungnya saat ini, ia nyaris tak terkalahkan di peringkat empat tahap awal, dan bahkan bisa mengalahkan Gu Master tingkat menengah biasa. Tapi peringkat empat tingkat atas, mereka berimbang. Peringkat empat tahap puncak, mereka sulit dikalahkan. Tetapi orang-orang seperti Kong Ritian harus membayar harga yang sangat mahal jika mereka ingin melenyapkan orang seperti Fang Yuan. Saat kultivasi seorang Master Gu mencapai tahap akhir, perbedaan satu peringkat akan menjadi lebih besar, dan akan semakin sulit untuk menantang seseorang dengan peringkat yang lebih tinggi. Belum lagi menantang pangkat yang lebih tinggi. Bahkan seseorang seperti Fang Yuan, yang memiliki pengalaman bertarung yang kaya dan jalur kekuatan cacing Gu yang luar biasa, hanya bisa melewati satu peringkat dan membunuh Master Gu tingkat menengah. Tentu saja, jika saya bisa meningkatkan semua cacing Gu saya ke peringkat empat. Saya pasti memiliki kemampuan untuk mengalahkan Master Gu tingkat tinggi. Aku bahkan mungkin bisa disandingkan dengan Gu Master tahap puncak peringkat empat. Warisan Tiga Raja, aku datang. Segera, Fang Yuan mengaktifkan pengisian daya kreish Gu dan menyerbu menuju puncak gunung. Master Gu peringkat empat tingkat atas semuanya telah memasuki warisan. Tiga pilar cahaya warisan yang menjadi pintu masuk sudah menyusut banyak. Di Gunung Sanca, sekelompok Master Gu tingkat menengah peringkat empat hendak masuk. Tiba-tiba, mereka melihat Fang Yuan dan Bai Ning Bing bergegas mendekat, ekspresi mereka berubah dan mereka membuka jalan di saat yang bersamaan. Fang Yuan dan Bai Ning Bing memasuki warisan Raja Kuan bersama-sama.